Pendekar Pemanah Jelit 18. Bap 50. Menikah. Kau hendak menitahkan apa padaku, Saudara. Liu, silahkan kau mengatakannya, kata Chiepeng. Di mana yang aku bisa, pasti aku akan memberikan bantuanku padamu. Atas ini, Liu Koaneng membungkam. Yang Ki tertawa. Insuheng, kau lupa, katanya mengingati. Saudara Liu tak dapat membuka mulutnya. Chiepeng sadar, ia pun tertawa. Benar ujarnya. Bukankah Saudara Liu hendak memohon aku berdiam terus di sini untuk menanti sampai pulangnya sahabat Kwee Cheng itu? Koaneng menggeleng kepala. Apakah kau menghendaki aku lekas pergi ke segala tempat untuk mencari Kang Lam Liu Koai dan sahabat Shikwee itu Chiepeng tanya pula. Kembali Koaneng menggeleng kepala. Ah, aku mengerti sekarang, kata Chiepeng. Kau menghendaki aku menyampaikan kabar pada sahabat-sahabat di Kang Lam, mereka terkenal, mereka pasti ada punya sahabat-sahabat kekal, yang nantinya akan mengisikinya mereka terlebih jauh. Benarkah begitu? Lagi-lagi Koaneng menggeleng kepalanya. Chiepeng mengutarakan pula beberapa dugaan akan tetapi Koaneng tidak membenarkan. Yau Ki turur dua kali menanya, ia pun dijawab dengan gelengan kepala. Maka itu, Oe Ye Yong yang curi dengar turut menjadi bingung juga. Sekian lama mereka bertiga berdiam saja. Tia Sumui, akhirnya En Chiepeng berkata, perlahan saja kau bicara sama saudara Liu ini, aku tidak dapat mentekateki terus-terusan, hendak aku keluar sebentar. Lagi satu jam, aku akan kembali. Habis berkata, benar-benar Chiepeng bertindak keluar. Maka itu di dalam ruangan, kecuali Hau Tong Hei, tinggal Liu Koaneng berdua dengan Tia Yang Ki. Sin Ona bertunduk, ia berpikir. Ia tetap mendapati Koaneng berdiam saja, diam-diam ia melirik. Justru itu, Koaneng pun memandang padanya, maka sinar mati mereka jadi saling bentrok. Ia jengah sendirinya, dengan muka merah, ia lekas-lekas melengos, terus ia tunduk, kedua tangannya membuat menrunci gagang pedangnya. Setelah itu Koaneng berbangkit dengan perlahan, untuk menghampirkan perapian. Di muka dapur itu ada gambarnya malaikat dapur. Kepada malaikat itu ia berkata, Tau Ong Ya, hambamu mempunyai satu urusan, yang sulit untukku memberitahukannya kepada lain orang, maka itu baiklah hambamu menjelaskannya pada Ong Ya saja, dan hambamu mengharap semoga Ong Ya suka memayunginya. Mendengar itu girang hatinya Yau Ki. Orang yang pintar ia memuji di dalam hatinya. Ia lantas mengangkat kepalanya untuk mendengar terlebih jauh. Hambamu si Lyok bernama Koaneng, berkata pula si anak muda. Hambamu ialah anak dari Chung Chu Lyok Senghang dari Dusun Kuye Inchun di tepi telagat Tai O. Ayahku itu telah mengangkat To Chu. O E Ye Hyok Su dari Toho Atu sebagai gurunya. Beberapa hari yang lalu guru ayahku itu, ialah kakek guruku datang ke Kuye Inchun, ia mengatakan ia hendak membinasakan semua keluarga Kang Lam Lyoko Ai, maka itu ia menitahkan ayahku dan supaya Bwe Tiao Hang turut mencari Kang Lam Lyoko Ai. Bwe Supaya bermusuhan dengan Kang Lam Lyoko Ai, inilah hal yang sangat mengirangkan hatinya. Tidak demikian dengan ayahku, yang mengagumi kemuliaan Kang Lam Lyoko Ai. Ayahku menganggap tidaklah pantas membinasakan orang-orang gagah seperti mereka itu. Karena itu, ayahku menjadi berduka. Ayah berniat menitahkan aku mengisiki Kang Lam Lyoko Ai, untuk Lyoko Ai menyingkir, tetapi ayah tidak berani berbuat demikian sebab itu berarti mendurhaka kepada kakek guru. Maka juga pada suatu malam ayah menghadapi gambar yang dilukis Suko Woyoyoyong, yang menjadi putrinya kakek guru, untuk mengutarakan kesulitannya itu. Hambamu ini telah mendapat dengar pengutaraan ayahku itu, karenanya hamba segera berangkat mencari Kang Lam Lyoko Ai, guna menyampaikan berita dari ancaman bahaya itu. Mendengar itu, Yauqi dan Woyoyoyong kata dalam hatinya, dia cerdik juga, dengan kata-katanya ini dia ingin lain orang dapat mendengarnya. Dengan caranya ini, dia menjadi tidak berdurhaka kepada partainya. Lalu terdengar suara koaneng lebih lanjut, karena hambamu tidak dapat mencari Kang Lam Lyoko Ai, hambamu lantas berangkat kemari. Hambamu ingat kepada muridnya mereka ialah Kwee Susyok. Siapa tahu, Kwee Susyok pun tak ketahuan di mana adanya, Kwee Susyok itu ialah menantu dari kakek guruku. Yauqi menaruh hati kepada Kwee Cheng. Ia menaruh hati sendirinya. Maka ia terkesiap juga. Mendengar bahwa Kwee Cheng menantunya Oaye Yoksu. Cuma sebentar perasaannya itu, lantas ia dapat melegakan hati. Bukankah sekarang perhatiannya telah ditumpleki kepada Liu Koaneng, pemuda dihadapannya ini, yang lebih tampan daripada pemuda Si Kwee itu? Koaneng masih bicara seorang diri, asal hambamu dapat mencari Kwee Susyok, maka ia dapat bersama Oaye Sukou meminta kakek guru membatalkan niatannya itu. Kakek guru boleh keras hatinya tetapi tidak nanti ia dapat menolak permintaan anak mantunya. Hanya, dari suaranya ayahku, mungkin Kwee Susyok dan Oaye Sukou telah menampak suatu bencana. Di dalam hal ini, tidak dapat hambamu menanyakan keterangan ayah. Mendengar kata-kata ini, Oaye Yong tanya dalam hatinya, mustahilkah ayah sudah ketahui Engkoceng telah terluka parah? Tidak, tidak nanti ia ketahui itu. Mungkinkah ayah ketahui yang kita terlunta-lunta di Pulau Kosong? In Suheng ialah seorang yang sungguh-sungguh hati dan nonatia cerdas dan lemah lembut, terdengar suaranya Koan Engk, terlebih lanjut. Mendengar pujian ini Yauki Girang berbareng mukanya merah. Meski demikian, mereka tidak dapat menebak apa yang aku pikir. Sulit adalah Kang Lam Lio Koai. Mereka adalah orang-orang gagah yang kenamaan, benar mereka bukan tandingan kakek guru, akan tetapi untuk meminta mereka menyingkir jauh-jauh, itulah rasanya tidak mungkin. Menyingkir bagi mereka berarti merusak nama baik mereka, itu tandanya mereka jari. Pastilah mereka tidak akan melakukan itu. Bahkan hambamu percaya, kalau mereka mendengar kabar yang mereka lagi dicari, mungkin mereka justru akan berbalik mencari kakek guru. Diam-diam Moe Ye Yong memuji Koan Engk, yang tidak kecewa menjadi kepala perampok di Tai O, sebabnya tak ia berpandangan jauh. Maka sekarang aku memikir lain, Koan Engk masih berkata-kata terus. Coan Cincit juga gagah dan mulia hatinya, nama mereka kesohor, ilmu silat mereka mahir, jikalau In Suheng dan Nonatia yang memohon bantuan guru mereka, suka mengajukan diri sebagai juru pendamai, mungkin kakek guruku sudi mendengar suara mereka. Tidak mungkin ada permusuhan hebat di antara kakek guru dan Kang Lam Liu Koai, dan biarpun Kang Lam Liu Koai umpama kata benar bersalah terhadapnya, jikalau ada orang kenamaan yang mendamaikan, hambamu percaya perdamaian bakal didapatkan. Tau Wong Ya, inilah kesulitan hambamu. Sia-sia belaka hambamu mempunyai pikiran ini tetapi tidak dapat ia mengutarakannya kepada lain orang. Dari itu hambamu mohon sudi apakah Hong Ya dapat mengaturnya. Yang kita tahu pembicaraan orang akan berakhir, maka tidak nanti sampai Koan Engk berhenti bocara, ia sudah memutar tubuhnya bertindak keluar untuk mencari Ciepeng, guna menyampaikannya, hanya baru ia tiba di ambang pintu, kembali ia mendengar lagi suaranya pemuda Siliok ini. Kata dia ini, Tau Wong Ya, jikalau Koan Chin Cipcu suka membantu mendamaikan, sungguh ini suatu perbuatan sangat besar dan bagus, hanya hambamu berharap dengan sangat. Kapan nanti Koan Chin Cipcu bicara sama kakek guru, biarlah mereka tidak menyentuh hingga kakek guru merasa tersinggung. Kalau tidak, satu ombak belum sirap, lain gelombang datang menyusul, itulah artinya celaka. Ong Ya, sampai disinilah kata-kata hambamu, tidak ada lagi. Mendengar itu Yauki tertawa. Di dalam hatinya ia kata, kau sudah bicara habis, sekarang akulah yang akan bekerja untukmu. Ia berjalan keluar untuk mencari Ciepeng, tetapi telah ia memutari sekitar rumah makan, tidak ia melihat bayangan si kakak seperguruan itu. Terpaksa ia berjalan kembali. Atau tiba-tiba ia mendengar suaranya Ciepeng, perlahan sekali, Tia Sumui. Oh, kau di sini kata si Nona Girang. Ciepeng memberi tanda dengan tangannya agar si Nona yang berisik. Ia pun segera menunjuk ke arah barat, sambil berkata pula, tetap dengan perlahan sekali. Di sana ada orang, tindakannya sebagai setan. Dia membawa senjata di tubuhnya. Mungkinkah dia orang yang tengah lewat di sini, kata Yauki, menghampirkan kakak seperguruannya itu. Ia mengatakan demikian karena perhatiannya terpengaruh, kata-kata Koaneng. In Ciepeng sebaliknya bersikap sungguh-sungguh. Katanya pula, di sana ada beberapa orang, lincah tubuh mereka, mestinya mereka lihai. Orang-orang yang ia lihat itu adalah rombongannya Feng Lian Hou. Mereka itu menanti Tong Hei, yang lama tak kembali, mereka menjadi menduga kawan itu mendapat kecelakaan, tetapi walaupun demikian, karena mereka sangat mementingkan diri sendiri, mereka tidak berani pergi untuk mencari dan menolongi. Mereka juri terhadap itu orang yang menyamar hantu di istana, yang sangat lihai. In Ciepeng menanti sekian lama, setelah tidak dapat melihat bayangan orang, ia bertindak menghampirkan ke tempat mereka itu tadi. Nyata mereka sudah tidak nampak lagi. Sampai di situ, Yauqi menuturkan ocahannya Koaneng tadi kepada malaikat dapur. Begitu rupanya yang ia pikir, mana dapat orang menerkanya, berkata Ciepeng. Sekarang begini, Sumui. Pergi kau bicara sama Sansu Siok, aku sendiri akan minta bantuan guruku. Asal Coan Chin Cicu suka membantu, di kolong langit ini tak ada urusan yang tak dapat diselesaikan. Hanya kita harus waspada agar urusan tidak berubah menjadi keonaran, kata Nona Tia itu, yang menyampaikan kata-kata terakhir dari Koaneng tadi. Hektometer kata Ciepeng. Oeye Yoksu itu makhluk macam apa, mustahil dia dapat melebihkan Coan Chin Cicu. Ia tertawa dingin. Yauqi ingin minta orang jangan tak kabur, tetapi melihat wajah orang muram, ia membatalkan niatnya itu. Bersama-sama mereka lantas kembali ke rumah makan. Aku hendak meminta diri, kata Koaneng kepada dua orang itu. Lain hari, kalau kamu lewat di Tai O, harap kamu berdua sudi mampir di Kuye Inchun untuk singgah buat beberapa hari. Yauqi tercengang. Berat rasanya untuk segera berpisah dengan pemuda itu. In Ciepeng sendiri memutar tubuh menghadapi malaikat dapur, untuk berkata, Tawong ya, Coan Chin. Cicu paling gemar mendamaikan segala persengketaan. Urusan tak adil bagaimana juga dalam kalangan Kang O, asal murid-murid Coan Chin mengetahuinya, pasti mereka tak nanti berpeluk tangan saja tak mengurusnya. Koaneng mengerti kata-kata itu ditujukan kepadanya, maka ia pun berkata, Tawong ya, semoga Ong ya dapat membereskan urusan ini dengan baik, dan hambamu sangat bersyukur kepada sekalian budiman untuk kebaikannya sudi mengeluarkan tenaganya. In Ciepeng pun berkata pula, Tawong ya, silahkan legakan hati. Coan Chin Cicu tersohor di kolong langit ini, asal mereka suka turun tangan, tidak ada urusan yang tidak dapat diselesaikan. Koaneng melengat. Di dalam hatinya ia kata, kalau Coan Chin Cicu memaksakan perdamainan, mana kakek guruku puas, maka lekas-lekas ia berkata pula, Tawong ya, Ong ya mengetahui sendiri kakek guru biasa bawa maunya sendirinya, dia tidak suka memperdulikan orang lain, kalau lain orang sudi bersahabat dengannya, dia suka mendengarnya, tetapi bila orang bicara dari hal kepantasan, itulah yang ia paling seba. Cie pengelantas mengasih dengar pula suaranya, haha, Tawong ya, Coan Chin Cicu mana pernah jerih terhadap lain orang? Urusan ini memang tidak ada sangkutannya sama pihak kami, guruku pun cuma menyuruh aku mengasih kabar saja kepada orang lain, tetapi kalau orang berani main gila terhadap Coan Chin Cicu, hektometer, biar dia oeyeyoksu atak hekyoksu, nanti Coan Chin Cicu memperlihatkan dia apa yang bagus. Kata-kata oeyeyoksu dan hekyoksu itu berarti, ejekan, karena di sini oeyey itu bukan diartikan si, hanya oeyey kuning dan hek hitam. Mendengar itu, lioko aneng menjadi tidak senang. Maka ia pulantas berkata, Tawong ya, apa yang barusan hambamu telah mengatakannya, harap dipandang saja sebagai kata-kata ngelindur. Umpama kata ada orang tak melihat metuk kepada kami, pasti kami tak sudi menerimanya. Mereka itu masing-masing bicara kepada malaikat dapur, di luar dugaan, kata-kata mereka menjadikan bentrokan satu pada lain. Yaung Ki menjadi serba salah, mau ia datang sama tengah tetapi mereka itu sama-sama muda dan darahnya panas. Begitulah En Chiepeng telah berkata pula, Tawong ya, ilmu silat Coan Chin Pei adalah ilmu silat sejati di kolong langit ini, ilmunya orang lain kaum yang sesat, biar bagaimana luar biasa juga, tidak nanti dapat dibandingkannya. Tawong ya, berkata Koan Eng, hambamu juga telah lama mendengar tentang ilmu silat Coan Chin Pei itu, bahwa banyak orangnya yang lihai, akan tetapi di antaranya tak mustahil tak ada si tukang ngobrol belaka. Bukan main gusarnya Chiepeng, tangannya segera menyampok. Maka gempurlah sebelah kepalanya patung malaikat dapur itu. Dia berseru, binatang yang baik, kau berani mendamparat orang. Koan Eng pun menyampok membuat gempur sebelah yang lain dari kepala malaikat dapur itu, sambil ia berseru, mana aku berani mendamparat kau. Aku hanya mencaci manusia tak tahu diri, yang tak melihat orang. In Chiepeng telah menyaksikan kepandayan orang, ia berada di sebelah atas, ia menjadi tidak takut, maka ia tertawa dingin dan berkata, baiklah, mari kita main-main, untuk melihat siapa sebenarnya yang tidak memandang orang. Koan Eng mengin syafi bahwa ia kalah kosan tetapi ia tidak senang yang pihaknya pandang enteng, ia menjadi tengah menunggang harimau hingga tak dapat turun, maka dengan tangan kanan menghunus golok, dengan tangan kirinya ia memberi hormat. Ia berkata, baiklah, si Yau Tei suka sekali menerima jurus-jurus yang lihai dari Koan Chin Pei. Yau Ki bertambah bingung. Beberapa kali ia hendak mencegah, saban-saban ia batal sendirinya, hingga cuma air matanya yang berlinang-linang. Ia tidak mempunyai keberanian untuk maju di tengah antara mereka itu. Chie Peng sudah lantas mengebut hudik nimnya, ia bertindak maju. Mereka berdua sudah lantas bertempur. Koan Eng tidak mengharapi kemenangan, ia lebih mengutamakan pembelaan diri. Ia mainkan sungguh-sungguh ilmu golok warisan Kou Bok Taisu, ilmu golok lohon tuhoat. In Chie Peng memandang enteng kepada lawannya, ia lancang maju, maka kagetlah ia ketika hampir saja lengan kirinya kena terbacok. Karena ini barulah ia berkaku waspada, kemudian barulah ia menang di angin. Oe Ye Yong dari tempat sembunyinya mendengar dan menyaksikan itu semua. Ia terus menonton. Ia mendengkol juga kepada In Chie Peng, yang berani mengatai ayahnya yang dikatakan berilmu sesat. Kalau bukan Eng Ko Cheng lagi sakit, akan aku kasih rasa padanya katanya dalam hati. Tiba-tiba saja, ia menjerit, ah, celaka. Ko An Eng membacok begitu hebat hingga ia kehilangan sasarannya. Golok itu terpancing hut tim Chie Peng, setelah mana orang Xi'in ini membalas menotok, dengan jitu, hingga golok lawan terlepas dan jatuh, setelah mana dia mengebut terus ke muka orang seraya berkata Jumawa, ingat baik-baik, inilah jurus lihai dari Chuan Chin Pei. Di antara bulu hut tim itu ada tercampur kawat halus, kalau muka Ko An Eng kena terkebut, pasti wajahnya yang tampan bakal penuh baret dan berlumuran darah. Ko An Eng melihat bahaya, ia berkelit sambil tunduk. Chie tak mau sudah, ia menyusul dengan kebutannya itu. In Suko Yauki berseru. Kali ini si Nona berlompat maju seraya menangkis dengan piasunya. Ketika ini dipakai oleh Ko An Eng untuk memungut goloknya. Bagus berseru Chiepeng, tertawa dingin. Kau telah membantu orang luar, Tia Sumo Yi. Nah, kamu berdua, majulah bersama. Apa katamu menegur Yauki Murka? Chiepeng tidak menyahuti, ia hanya menyerang beruntun tiga kali, membuatnya Sionona repot. Menangkis. Ko An Eng mendongkol, ia maju pula. Dengan begitu Chiepeng benar-benar dikerubuti berdua. Tapi Yauki tidak mau bertempur dengan kakak seperguruannya itu, ia lantas lompat mundur. Mari maju Chiepeng menantang adik seperguruannya itu. Dia sendiri tidak dapat melawan aku. Dengan kau maju, tak usahlah sebentar kau membantui padanya. Oe Ye Yong merasa lucu menyaksikan tiga orang itu, dari kawan, menjadi lawan, malah merat jadi bertempur. Ia memikir, bagaimana urusan mereka itu dapat diselesaikan. Justru itu ia mendengar satu suara di pintu dari terbukanya daun pintu, setelah mana terlihatlah masuknya rombongan Feng Lian Hou yang mengiringi Wanyen Liah dan Yok Heng. Mereka ini menanti sekian lama tanpa mendengar sesuatu, si Tong Tian jadi berkhawatir untuk saudara seperguruannya. Dengan membesarkan nyali, ia masuk untuk membuat penyeledikan. Di waktu mengintai, ia melihat Chiepeng tengah bertempur sama Ko An Eng. Seorang diri ia tidak berani lancang masuk, maka ia kembali untuk mengajak kawan-kawannya. Demikian mereka masuk dengan tiba-tiba. In Chiepeng dan Ko An Eng melihat datangnya banyak orang itu dengan sendirinya, mereka berhenti berkelahi, dengan lantas keduanya berlompat mundur. Belum sempat mereka menjauhkan diri, sebat luar biasa, si Te Hang Tian menubruk mereka, akan menyambar masing-masing tangan mereka itu, sedang Feng Lian Hou dengan cepat pergi menolongi Hao Tony Hai dengan melepaskan belunggunya dan membebas kena totokannya. Tong Hai susah bernapas, maka itu, tanpa menanti mengeluarkan sumbatannya itu, sambil mencoba berseru, ia menyerang Yao Qi, tangannya menyerbu ke muka si Nona. Nona tia melihat serangan, ia dapat berkelit mendak. Tong Hai mendongkol bukan main, mukanya merah. Kembali ia maju, kali ini dengan dua kepalan berbareng. Tahan Feng Lian Hou berseru. Mari kita menanya dulu. Tong Hai tidak dapat mendengar cegahan itu, karena kedua kupingnya pun disumpal. Ko An Eng dicekal keras oleh Tong Tian, separuh tubuhnya sampai tak bisa digeraki, akan tetapi menampak Tong Hai menyerang Yao Qi seperti kesetanan, entah dari mana datangnya, ia berontak hingga terlepas, terus ia lompat kepada si orang Shi Hao. Akan tetapi Lian Hou wawas dan sebat, kakinya melayang, karena mana pemuda itu roboh terbanting, hingga batang lehernya kena dicekuk. Kau siapa Lian Hou membentak. Kemana perginya itu manusia yang menyaru jadi hantu. Baru Lian Hou menutup mulutnya, atau mana daun pintu terdengar bersuara, terbuka dengan perlahan. Semua orang menoleh dengan lantas, akan tetapi mereka tak melihat orang masuk. Tanpa merasa, hati mereka ciut sendirinya. Hanya sejenak, di ambang pintu tertampak seorang naita muda dengan rambut kusut awut-awutan, mulanya kepalanya yang nongol. Nio Chu Ong bersama Leng Tai Siang Jin lompat mencelat. Selaka, iblis wanita mereka berseru, kaget. Tapi Feng Lian Hou bermata jeli, ia melihatnya orang bukan setan. Masuk ia memanggil. Sakou, demikian wanita itu, bertindak masuk sambil tertawa. Oh, begini banyak orang katanya seraya mengulur lidahnya. Nio Chu Ong yang menjeritkan iblis, menjadi gusar sekali. Kau siapa ia membentak sambil lompat maju, tangannya menyambar lengan orang. Ia menganggap orang adalah gadis desa yang tolol. Tapi ia ketemu batunya. Sakou tidak sedih tangannya dicekuk, ia kelit seraya berbalik membalas menyerang, maka pelok tangannya Chu Ong kena dihajar kreas, hingga ia merasakan sakit. Tentu sekali, dia jadi gusar sekali. Ha, kau berlagak tolol ia berseru. Dia maju denak ngedua tinjunya berbareng. Ha 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 mendadak si tolol tertawa seraya menuding kepala orang yang gundul licin. Semua orang heran mendengar tertawa itu, Chu Ong tidak menjadi terkecuali, tapi mereka melengak tidak lama, atau si orang Shin Yo sudah mengirim satu tinjunya, tinju yang kanan. Sakou menangkis, ia berhasil, akan tetapi tubuhnya terhuyung. Mengertilah ia yang ia bukan tandingannya lawan itu, maka tak ayah lagi, ia memutar tubuhnya untuk lari pergi. Chu Ong berlaku sebat, dengan satu loncatan ia sudah menghadang di depan si tolol itu, sikutnya dikerjakan, maka hidung si nona menjadi sasaran, hingga ia kesakitan, dan matanya kabur. Lantas ia berteriak-teriak, adik yang makan semangka, lekas kau keluar menolongi aku. Ada orang memukul aku. Oe Ye Yong terkejut. Jikalau anak tolol ini tidak dibinasakan, dia bakal menjadi bahaya untuk kami, pikirnya. Tapi belum lagi ia mengambil keputusan atau tindakan, mendadak ia mendengar satu suara hektometer perlahan, yang ia kenali dengan baik sekali. Ah, ayah datang katanya dalam hatinya, sedang hatinya berdebaran. Ia segera mengintai pula. Benar-benar Oe Ye Yong sum muncul di situ dengan jubahnya yang panjang dan hujai warnanya, mukanya ditutup dengan topeng kulit manusia. Dia berdiri di ambang pintu. Tidak ada orang yang mengetahui kapan tibanya ini orang baru, tidak ada yang melihat datangnya, tidak ada yang mendengarnya, hingga mungkin ia baru tiba, mungkin juga ia masuk lebih dulu ke dalam situ. Dia berdiri tak bergerak. Benar mukanya tidak bercaling atau bengis, tetapi kulitnya bukan kulit orang hidup, hanya kulit mayat, maka siapa yang memandangnya, lekas-lekas ia melengos, tidak berani ia mengawasi. Terus, Nona, kau siapa Oe Ye Yong Su kemudian menanya. Ia heran melihat gerak-gerik si Nona, ia tahu orang bersilat dengan ilmu silatnya sendiri. Siapa gurumu? Mana gurumu? Sakou menggeleng kepala. Ketika ia mengawasi mukanya Oe Ye Yong Su, ia menjublak. Tapi cuma sebentar, lantas ia tertawa berkakakan dan menepuk-nepuk tangan. Oe Ye Yong Su mengerutkan keningnya, ia berpikir sejenak, lantas ia mengambil putusan Nona ini. Pasti ada cucu muridnya, hanya entah dari muridnya yang mana. Ia memang paling sayang sama muridnya, tidak sudi ia orang menghinakan muridnya itu. Buktinya Bue E Tiao Hong, muridnya yang murtad tetapi tempoh murid itu dikalahkan oleh Kue E Cheng masih ia hendak melindungi. Apapula Sakou Nona yang tolol dan polos ini? Eh, anak tegurnya. Orang telah serang kau, mengapa kau tidak membalas menghajarnya? Ketika baru-baru ini Oe Ye Yong Su pergi naik ke perahu mencari putrinya, ia tidak mengenakan topeng, tetapi kali ini lain, orang tidak segera mengenalinya, kali ini setelah ia membuka mulutnya, lantas lah wanyan liah bertiga Yokeng dan Feng Lian Hou lantas menjadi ciut nyalinya. Bahkan ia menduga-duga, jangan-jangan adalah Oe Ye Yong Su yang menyamar jadi hantu di dalam istana. Maka ia lantas memikir untuk tidak bertempur, hanya mencari ketika untuk mengulur langkah seribu. Untuk ia, jiwanya paling penting, nama wangi dan malu adalah urusan lain. Aku tidak dapat menghajar dia, Sakou menjawab. Siapa bilang kau tidak dapat menghajar dia bentak Oe Ye Yong Su. Kau hajar cecongornya seperti tadi ia memukul hidungmu. Dia memukul kau satu kali, kau membalas dia tiga kali lipat ganda. Sakou tertawa. Bagus katanya. Dan ia menghampirkan Nio Chu Ong, tanpa memikir pula ia bukan tandingan jago itu. Ia kata, kau memukul hidungku satu kali, akan aku hajar hidungmu tiga kali. Dan ia mengangkat kepalanya, meninju hidung orang. Nio Chu Ong tidak suri mandah dihajar, ia angkat tangannya, untuk menangkis, atau tiba-tiba ia merasakan jalan darah Kiok Tai Hiat di lengannya menjadi mati sendirinya, hingga ia tak sanggup sekalipun untuk melonjorkan lengannya itu. Maka itu, bukenalah hidungnya dihajar si nona tolol itu, hingga ia kaget bahna sakitnya. Yang kedua berseru Sakou tanpa mengasih hati. Nio Chu Ong memasang kuda-kudanya, tangan kirinya digeraki. Ia hendak menggunai tipu silat Kimna Hoat, menangkap untuk membuat lengan orang terlepas dari sambungannya. Tidak sudi ia terus-terusan kena dihajar. Hanya, belum lagi tangannya itu bentrok tangan si nona, ia merasakan jalan darahnya pek, Jie Hoat lemas sendirinya, hingga habislah tenagani, di lain pihak, buk kembali hidungnya kena dihajar untuk kedua kalinya, bahkan kali ini hajarannya jauh lebih hebat. Sampai tubuhnya melengak ke belakang. Selagi Nio Chu Ong kaget dan kesakitan dan heran. Semua hadirin lainnya tak kurang herannya, kecuali Feng Lian Hou seorang ahli senjata rahasia. Ia mendengarnya, setiap kali Nio Chu Ong menggeraki tangan, untuk menangkis atau membalas, saban-saban ada suara halus berkesiar, maka itu ia menduga, tentulah Oe Ye 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 Dalam tangan bajunya, Jarumana dapat menembusi tangan baju itu, untuk meleset kepada sasarannya. Siapa dapat berkelit dari serangan semcam itu? Yang ketiga terdengar suara pula sakau, nyaring. Nio Chuong terkejut. Oleh karena tangannya tidak sudi mendengar kata, sedang ia tidak ingin merasakan pula bogem netah, lekas-lekas ia bertindak mundur, untuk menghindarkan diri. Tapi, baru ia mengangkat kakinya itu, kaki kana atau betisnya, bagian jalan darah pehehiat, mati sendirinya. Ia get tak terkira. Itu artinya ia tak dapat berkelit. Ia menjadi sangat menyesal, maka tiba-tiba saja matanya menjadi merah, air matanya mengembang, untuk meluncur keluar. Kalau sampai ia menangis, habis sudah nama besarnya, maka ia hendak menyusutnya. Selaka untuknya, tidak dapat ia menangangkat tangannya. Dari itu, akhirnya bercucuranlah air matanya itu. Sakau Tolol akan tetapi hatinya pemurah dan lemah, kapan ia melihat orang menangis, batal ia meninju, bahkan ia berkata nyaring. Sudah, jangan kau menangis. Tidak, aku tidak akan menghajar pula padamu. Hiburan ini tapinya begitu hebat daripada tinjuan yang ketiga itu. Nio Chuong menjadi terasa terlebih terhina pula. Begitu hebat mendongkolnya, mendadak ia muntahkan darah hidup. Tapi ia segera mengangkat kepalanya, memandang Oaye Yoksu. Chuong siapakah kau ia menanya? Secara gelap kau melukai orang, apakah itu perbuatan satu enghiong, seorang gagah? Oaye Yoksu tertawa dingin. Tepatkah orang semacam kau menanyakan namaku katanya dengan dingin mengejek, lalu dengan suaranya ring, ia memerintah, semua kamu menggelinding pergi dari sini. Semua orang itu menjadi kaget berbareng lega hati. Mereka telah menyaksikan segala apa, walaupun mereka gagah, hati mereka toh cilt, jari mereka terhadap orang lihai tak dikenal ini. Untuk menyerang, mereka tak berani, untuk mengangkat kaki mereka malu, dari itu mereka diam saja, sampai tiba-tiba datang seruan orang. Feng Lian Hou Si Lici adalah yang bergerak paling dulu, hendak ia berlalu. Baru dua tindak ia berjalan, atau mendadak orang menghadang di depan pintu. Terpaksa ia menghentikan langkahnya, berdiri menjublak si situ. Setan alas berseru Oaye Yoksu. Telah aku melepaskan kamu, untuk kamu pergi, kenapa kamu berdiam saja? Apakah kamu ingin aku membunuh mampus pada kamu semua? Feng Lian Hou ketakutan, ia mengerti bahaya. Lo Ciam Pue ini menitahkan kita pergi, marilah kita. Keluar ia mengajak kawan-kawannya. Tidak berani ia ngeloyor sendirian. Si Tong Tian panas hatinya. Ia menyingkirkan sumbatan kepada mulutnya. Minggir untukku ia berseru mendongkol. Ia pun maju ke depan Oaye Yoksu, matanya bersinar merah saking gusarnya. Oaye Yoksu tidak mengambil mumat suara orang yang bengis itu. Bahkan dengan tawar ia berkata, tidak dapat kau meminta aku membuka jalan. Siapa yang menyayangi jiwanya, lekas ia molos dari selangkanganku. Tong Tian semua saling mengawasi, muka mereka merah saking mendongkol. Saking gusar, mereka menjadi nekat. Mereka pun berpikir, walaupun kau sangat lihai, dapatkah kau melawan kami? Maka itu Hao Tong Hai sudah lantas berseru sambil berlompat maju, menubruk itu perintang jalan yang jumawa. Hektometer terdengar suaranya Oaye Yoksu, yang tahu-tahu tangannya sudah mencekuk si orang Shi Hao itu, tubuh siapa diangkat tinggi-tinggi, terus dengan mendadak, tangannya menyambar lengan kiri Tong Tai, untuk ditarik, menyusul mana, orang galak ini menjerit keras, sebab sebelah tangannya itu kena dipatahkan. Habis itu, tubuh korban ini lantas dilemparkan, dia sendirinya terus dongak memandang langit, sikapnya acuh tak acuh. Tong Hai roboh setengah mati, sakitnya bukan main. Tangannya yang patah itu mengucurkan darah tak hentinya. Semua orang kaget, hati mereka ciut. Kemudian Oaye Yoksu menggeraki kepalanya, dengan matanya perlahan-lahan ia menyapu muka semua orang. Si Tong Tian dan Feng Lian Hou semua, semua sebangsa iblis, merasakan tubuh mereka menggigil sendirinya. Bukan main kerennya sinar mati orang ini. Bulu Roma mereka pada bangun sendiri. Kamu mau molos atau tidak tanya Oaye Yoksu bengis karena orang pada tetap diam saja. Tidak ada seorang juga yang berani banyak mulut, tidak ada yang berani menerjang atau membangkang, bahkan Feng Lian Hou, dengan kepala tunduk, sudah lantas molos mendahului yang lain-lain. Si Tong Tian melepaskan In Chiepeng dan Lio Ko An Eng, dengan menolong adik seperguruannya, ia molos menyusul Feng Lian Hou, diturut oleh Wan Yen Lieh bersama Yo Kang. Yang paling belakang molos adalah Nio Chu Ong bersama Leng Tai Xion Jin. Sekeluarnya dari pintu rumah makan, mereka melekaskan tindakan mereka, bahkan tidak berani mereka menoleh ke belakang. Oaye Yoksu tertawa sambil melengat. Ko An Eng dan Kaunona, diam kamu ia berkata. Ko An segera mengenali kakek gurunya itu, akan tetapi akan orang mengenakan topeng dan menduga kakek guru ini sengaja tidak hendak memperlihatkan diri, ia tidak berani memanggil, ia cuma bertekuk lutut menghasil hormat dengan mengangguk empat kali. Menyaksikan orang demikian lihai, In Chiepeng menduga orang ini bukan sembelarang orang, ia lantas memberikan hormatnya seraya memperkenalkan diri sambil menyebut nama gurunya, Tiang Chun Chu dari Ko An Chin Kau. Semua orang telah mengangkat kaki berkata Oaye Yoksu Nyaring. Aku pun tidak menahan kau, perlu apa kau masih berdiam di sini? Apakah kau sudah bosan hidup? Chiepeng melengat. Inilah perlakuan yang ia tidak menyangkanya. Teo Chu ialah muridnya Ko An Chin Kau, bukannya orang jahat, ia memberi keterangan. Habis kalau Ko An Chin Kau, bagaimana tanya Oaye Yoksu sambil tangannya diulur ke meja di mana ada sepotong kayu, yang mana ia ayunkan ke arah Chiepeng. Nampaknya enteng potongan kayu itu dan melayang. In Chiepeng mengangkat kebutannya untuk menangkis. Akan tetapi, ketika keduanya bentroh, muridnya Kau Chieki ini terkejut. Ia merasakan serangan yang keras luar biasa, kebutannya itu kena tertolak sampai ujungnya mengenai mulutnya hingga ia merasakan sakit sekali dan mulutnya itu seperti tambah entah barang apa. Ketika ia telah memuntahkannya, nyatalah ada beberapa buah giginya yang copot serentak. Ia menjadi kaget dan bungkam. Sungguh hebat. Akulah Oaye Yoksu atau Hek Yoksu kata tongsia dingin. Kamu kaum Co An Chin Kau, kamu hendak memandang bagaimana kepadaku? Mendengar itu, In Chiepeng kaget bukan main, hatinya berdebaran. Yaung Ki semenjak tadi diam saja menyaksikan tingkah pola orang, turut terkejut, hatinya kebat-kebit. Co An Eng turut berkhawatir, di dalam hatinya ia kata, tentulah kakek guruku ini dengar pembicaraanku dengan ini tosumuda. Kalau dia pun mendengar kata-kataku kepada malaikat dapur barusan, entah dia bakal menghukum bagaimana kepadaku. In Chiepeng memegang pipinya. Kaulah pemimpin suatu partai persilatan, mengapa perbuatanmu begini copot kemudian Chiepeng menegur si sesat dari timur itu? Kang Lam Liu Ko Ai adalah orang-orang gagah yang berhati mulia, mengapa kau mendesak mereka demikian rupa? Mengapakah? Jikalau bukan guruku yang memberikan kabar, bukankah mereka semua bakal bercelaka di tanganmu? Oaye Yoksu menjadi gusar. Pantas tak ketemu aku cari mereka di mana-mana, kiranya ada orang bangsa campuran yang mengadu biru di antara kita katanya nyaring. Chiepeng menjadi berani, ia berjingkrak. Jikalau kau hendak membunuh aku, bunuhlah ia menantang. Aku tidak takut. Oaye Yoksu tertawa dingin. Bukankah kau telah mencaci aku di belakangku? Katanya. Imam muda itu menjadi nekat. Di depanmu pun aku berani mencaci kau katanya sengit. Kaulah si setan alas, si siluman. Ko Aneng berkecil hati mendengar keberanian Chiepeng itu. Semenjak ia menjadi jago, Oaye Yoksu ditakuti semua orang, dari kalangan hitam dan putih, tidak pernah ada orang yang berani berlaku kurang ajar terhadapnya, maka Chiepeng ini adalah orang yang pertama. Hebat! Ini imam cilik bakal tak ketolongan jiwanya, ia mengeluh. Tetapi anehnya, bukannya marah, Oaye Yoksu justru tertawa. Nyata si sesat dari timur ini menghargai dan menyayangi hati besar bocah ini. Ia ingat pada masa mudanya, yang juga tidak kenal takut. Jikalau kau berani, kau makilah pula padaku katanya bengis sambil ia bertindak menghampirkan. Aku tidak takut, hendak aku memaki pula padamu jawab Chiepeng. Kau iblis, kau siluman. Hai, binatang bernyali besar, kau berani menghina kakek guruku membentak Ko Aneng, yang lantas membacok. Tapi ia bukan hendak mencelakai, sebaliknya, untuk melindungi. Karena ia mengerti baik sekali, kalau kakek gurunya yang turun tangan, celakalah imam muda ini. Ia pikir, bacokannya sendiri, ke arah alis, tidak meminta jiwa orang. Ia harap perbuatannya ini nanti merendahkan kegusarannya kakek guru itu. Chiepeng berkelit yang berlompat mundur dua tindak. Ia mendelik, kembali ia pentang mulutnya lebar-lebar. Imam kamu yang muda ini hari ini dia tak menghendaki hidup lebih lama pula katanya nyaring dan sengit, hendak aku mencaci kau. Ko Aneng hendak membacok orang roboh, untuk menolongi jiwanya, maka tanpa membilang suatu apa, ia menyerang pula. Terang demikian satu suara nyaring. Sebab Yao Ki menalangi Chiepeng menangkis. Nona ini pun segera berkata nyaring, aku pun orang Co Ancin kau. Jikalau kau hendak membunuhnya, nah bunuhlah kami berdua saudara seperguruan. Perbuatan Nona Tia ini membuatnya Chiepeng terkejut dan kagum. Bagus, Tia Sumoi serunya. Berdua mereka berdiri berendang, meta mereka memandang tajam kepada Oe Ye Yoksu. Sikap mereka ini membuatnya Ko Aneng menghentikan sepak terjangnya. Oe Ye Yoksu mengawasi sepasang muda-mudi ini, ia tertawa terbahak. Bagus, kamu bersemangat katanya memuji. Memang aku Oe Ye Laosia, aku ada dari bangsa sesat, maka tepatlah kau memaki aku. Gurumu masih terhitung orang di bawahan tingkat derajatku, dari itu, mana bisa aku melayani kamu bangsa sebawahanku? Nah, kau pergilah. Sambil berkata begitu, Oe Ye Yoksu mengulurkan sebelah tangannya menjambak dada si imam muda, terus tangannya itu dikibaskan. Chiepeng kena terjambak tanpa ia berdaya dan tahu-tahu tubuhnya sudah ha melayang, terlempar keluar. Ia kaget bukan main. Ia percaya bahwa ia bakal jatuh terbanting keras. Kesudahannya ada di luar dugaannya. Ia jatuh dengan berdiri dengan kedua kakinya, ia seperti juga dipegangi Oe Ye Yoksu dan diksai turun dengan perlahan-lahan. Muridnya Tiang Cuncu ini berdiri menjublak. Sungguh berbahaya, katanya dalam hatinya. Sekarang ini biar nyalinya lebih besar pula, tidak nanti ia berani mencaci pula si sesat dari timur itu, kepandayan siapa benar-benar luar biasa. Kemudian dengan pegangi pipinya yang bengkak-bengkak, ia memutar tubuhnya untuk ngeloyor pergi. Yao Qi memasuki pedangnya ke dalam sarungnya, ia pun membalik tubuhnya untuk berlalu. Perlahan dulu mencegah Oe Ye Yoksu Seraya ia mengangkat tangannya ke mukanya, untuk menyingkirkan topengnya. Bukankah kau suka menikah dengannya untuk menjadi istrinya? Benarkah ia menanya Seraya menunjuk ke Koaneng? Kaget nona tia. Inilah ia tak sangka. Dengan sendirinya mukanya menjadi pucat dan kemudian berubah menjadi bersemu merah dadu. Imam Cilik yang menjadi kakak seperguruanmu itu, memang tetap caciannya padaku, berkata pula Oe Ye Yoksu. Bukankah ia mengatakan aku iblis dan siluman? Memang tocu dari toho atu, tongsia Oe Ye Yoksu, siapakah orang Kangowi yang tidak mengetahuinya? Seumurnya aku Oe Ye Laosia, yang aku paling jemukan ialah segala hal walisasi dan pribadi, segala peradatan dan aturan, dan yang paling aku bencikan yakni segala nabi atau rasul, segala kehormatan atau kesucian diri. Semua itu adalah daya belaka untuk memperdayakan suami istri Tolol, dan manusia di kolong langit ini, turun-menurun telah dibelesaki ke dalam situ tanpa mereka sadari. Tidakkah itu sangat menyedihaknya, sangat harus dikasihani dan lucu juga? Oe Ye Yoksu tidak percaya semua itu. Orang mengatakan Oe Ye Yoksu sesat. Hektometer. Sebenarnya hatiku ada terlebih baik daripada segala nabi yang dipuja di dalam kuil. Yau Ki berdiam, tapi hatinya berdenyutan. Hebat kata-katanya Oe Ye Yoksu ini. Ia tidak tahu, apa yang si sesat ini hendak perbuat atas dirinya. Kau omonglah terus terang kepadaku, berkata pula Oe Ye Yoksu, benar bukan kau hendak menikah sama cucu muridku ini? Aku paling sukai bocah yang bersemangat dan polos dan jujur kau lihat imam cilik tadi, ia mencaci aku di belakangku. Coba di depanku dia takut mencaci lebih jauh, coba dia justru bertekuk lutut memohon ampun, kau lihat, aku bunuh padanya atau tidak? Hektometer. Di saat yang sangat berbahaya kau membantu imam cilik itu, kau bersemangat, maka itu tepatlah kau dipasangi sama cucu muridkun ini. Nah, kau jawablah. Yau Ki Girang bukan kepalang. Memang sangat ingin ia menikah sama Ko An Eng. Akan tetapi kira bagaimana ia dapat membuka mulut dalam urusan yang mesti direcoki orang tua mereka? Kepada ayah ibunya sendiri ia malu untuk menjelaskannya, apapula kepada orang asing ini, yang ia baru pertama kali menemuinya. Pula di situ Ko An Eng ada beserta. Maka ia tetap berdiri diam, wajahnya tetap merah dadu. Oe Ye Yoksu mengawasi Lyoko An Eng. Juga pemuda itu, cucu muridnya, berdiam sambil tunduk. Tiba-tiba ia ingat pada putrinya. Maka ia menghela nafas. Jikalau dihendaki kamu berdua, suka aku merecoki jodoh kamu, katanya perlahan. Memang di dalam hal perjodohan, orang tua juga tiap dapat memaksanya. Si sesat dari timur ini ingat kejadian kepada putrinya. Coba ia meluluskan anak darahnya itu menikah dengan Kue E Cheng, tidak nanti anak itu mati mengenaskan di dasar laut. Karena ini, ia menjadi uring-uringan. Ko An Eng katanya tiba-tiba nyaring. Kau jawablah terus terang, sebenarnya kau menghendaki atau tidak dia ini menjadi istrimu. Pemuda si Lyoko itu kaget hingga ia mencelat. Kau suya, sahutnya cepat, gugup, aku hanya khawatir aku tidak setimpal dengan ini. Tepat, cocok berseru Oe Ye Yoksu. Kaulah cuci muridku, sekalipun putri raja, tentu dia tepat, dia setimpal denganmu. Ya, cucu muridmu suka, Ko An Eng menjawab dengan cepat. Ia mengerti kalau ia tidak omong polos dan terus terang, ia bisa celaka di tangan kakek guru yang tabiatnya aneh ini. Kalau tadi ia beroman beringis, sekarang Oe Ye Yoksu tersenyum. Bagus serunya. Sekarang kau, nona ia terus tanya nona tia. Bukan main girangnya Yau Ki, manis ia mendengar suaranya Ko An Eng. Akan tetapi ia masih menunduki kepala. Tentang hal ini haruslah ayahku yang memutuskannya, sahutnya sesaat kemudian. Ha, apakah itu segala titah orang tua, segala perkataan comblang kata Oe Ye Yoksu keras. Segala itu ialah angin busuknya anjing. Sekarang ini akulah yang hendak mengambil keputusan. Jikalau ayahmu tidak mupakat, suruh dia berurusan denganku. Yau Ki berdiam. Kalau begitu, terang kau tidak suka berkata Oe Ye Yoksu. Kau ada merdeka. Kita harus omong terus terang, aku Oe Ye Laosia, aku larang orang menyesal kemudian. Yau Ki tersenyum. Ayahku cuma pandai berhitung dan menulis, dia tidak mengerti ilmu silat, katanya, menjelaskan. Oe Ye Yoksu heran, melengak. Biarlah mengadu menghitung dan menulis pun boleh katanya kemudian. Lekas kau bilang, kau suka atau tidak menikah dengan cucu muridku ini. Nona Tia melirik Koan Eng, promen siapa gelisah. Di dalam hatinya ia kata, ayahku paling sayang padaku. Asal kau minta orang datang melamar aku, dia tentu akan menerimanya. Kenapa kau begini bergelisah? Oe Ye Yoksu mengawasi cucu muridnya. Koan Eng, mari turut aku mencari Kang Lam Liu Koai katanya nyaring. Lain kali kalau kau dan Nona ini bicara pula, sepatah kata saja, akan aku kuntungi lidah kamu. Koan Eng kaget bukan main. Ia tahu benar, perkataannya si kakek guru tentu bakal diwujudkan. Maka lekas-lekas ia menghampirkan Yau Ki, kepada siapa ia menjura seraya berkata, Nona Tia, aku Liu Koan Eng, kepandai yang ilmu silatku rendah sekali, aku pun tidak terpelajar, sebenarnya tidak setimpal aku denganmu, akan tetapi hari ini kita telah bertemu, itu tandanya kita berjodoh. Jangan terlalu merendah, Kong Chu, sahut Yau Ki perlahan, aku, aku bukannya. Koan Eng lekas memotong. Ia jadi ingat tadi si Nona bicara dari hal mengangguk kepala untuk menggantikan jawaban. Nona, demikian katanya. Jikalau kau menjela aku si orang Siliok, kau goyanglah kepalamu. Di mulut Koan Eng mengatakan demikian, hatinya sebenarnya goncang keras. Ia menatap si Nona, ia khawatir Nona itu benar-benar menggeleng kepala. Sekian lama, Yau Ki berdiam saja. Di atas dari kepalanya, di bawah sampai kakinya, dia tidak bergerak sedikit juga. Bukan main girangnya Koan Eng. Nona ia berseru, kalau kau setuju, kau menerima baik, sukalah kau mengangguk. Tapi, Nona Tia itu tetap tidak bergerak menampak itu, Koan Eng bergelisah bukan main. Oe Ye Yok San sendiri menjadi tidak sabaran. Menggeleng kepala tidak, mengangguk pun tidak, habis bagaimana katanya. Yau Ki tunduk, ia bersenyum ketika ia berkata, tidak menggeleng kepala itu berarti mengangguk. Mau tidak mau, Oe Ye Yok San tertawa berkakakan. Hebatong Tiong, yang, dia menerima ini macam cucu murid. Sungguh lucu serunya. Bagus, bagus. Sekarang juga aku akan menikahkan kamu. Koan Eng dan Yau Ki terkejut. Keduanya lantas mengawasi orang tua ini, mulut mereka bungkam. Mana itu Nona Tolol kemudian Oe Ye Yok San menanya. Hendak aku tanya dia, siapakah gurunya. Ketiganya menoleh ke sekitarnya, Sakou tidak ada di antara mereka. Entah kapannya si Tolol menghilang selagi orang berbicara. Sudah, tidak usah repot mencari dia, kata Oe Ye Yok San. Kemudian, Koan Eng, sekarang hayolah kau dan Nona Tia sama-sama menghormati langit dan bumi, untuk menglangsungkan pernikahan kamu. Chau Suya, berkata Koan Eng. Kau menyayang cucu. Muridmu ini, untuk itu walaupun tubuhku hancur lebur, sukar aku membalas budimu, akan tetapi dengan aku menikah di sini, nampaknya ini terlalu tergesa-gesa. Hus membentak Tongsya. Kamu murid Toho Atu, apakah kau juga hendak mengukui segala aturan umum? Mari, mari, berdirilah berendeng dan memberi hormatlah keluar kepada langit. Berpengaruh sekali suaranya pemilik dari pulau Toho Atu ini. Sampai di situ, Yau Ki dan Koan Eng bertindak satu pada lain, untuk berdiri berendeng, untuk terus menjalankan kehormatan. Sekarang menghadap ke dalam, menghormati bumi. Oe Ye Yeó Su berkata pula, nah, kau menghormatilah Chau Suu kamu. Bagus, bagus, sungguh aku girang. Sekarang suami istri saling memberi hormat. Demikian Ko An Eng dan Yu Aoki seperti main sandiwara di bawah pimpinan Tong Xia, selama mana Oe Ye Yong bersama Kwe E Cheng terus mengikuti dari kamar rahasia Mereka heran dan lucu atas sepak terjangnya orang tua ini Bagus terdengar pula suaranya Oe Ye Yok Su Sekarang hendak aku menghadiahkan serupa barang kepada kamu suami istri muda Kamu lihat, seketika itu juga, di dalam ruangan ini terdengar suara angin menderu-deru, seumpama kata, pembok bergoyang-goyang Oe Ye Yong tidak mengintai tetapi ia tahu, ayahnya tengah menjalankan ilmu silat yang dinamakan Kong Piao Kun atau angin ngamuk Sekira semakanan, angin berhenti menderu Kamu lihat, sekarang kamu turuti untuk berlatih, berkata Oe Ye Yong Su Mungkin kamu tidak dapat menangkap seluruh serinya ilmu silat ini akan tetapi setelah menyakinkannya, meskipun cuma kulitnya saja Bila kemudian kamu bertemu pula orang sebangsa si orang shihau tadi, tak usah kau takut lagi Ko An Eng, pergi kau cari sepasang lilin, malam ini kamu boleh merayakan pernikahan kamu Ko An Eng melengap Chow Su, katanya tertahan Apa? Habis menghormati langit bumi, apakah bukannya merayakan pernikahan di antara lilin di dalam kamar tanya kakek guru ini? Kamu berdua ada orang-orang yang menyakinkan ilmu silat, mustahilkah untuk kamu masih dibutuhkan segala kamar yang dirias indah dan gubuk reot tak cukup? Ko An Eng terdesak Tetapi diam-diam ia bergirang Ia lantas pergi untuk membeli lilin sekalian membeli juga arak putih dan seekor ayam Bersama-sama Yau Ki ia pergi ke dapur untuk mematangi itu, setelah mana mereka melayani seng kakek guru bersantap Sejak itu Oe Ye Yeok Su tidak banyak omong lagi, bahkan ia melihat ke langit, otaknya memikirkan anak darahnya Oe Ye Yeong bersusah hati, beberapa kali hendak ia memanggil ayahnya itu, saban-saban ia membatalkannya Ia khawatir ia nanti mengganggulukannya kue e ceng Pernah ia mengulur tangan ke pintu, lekas ia menariknya pulang Yu Aoki dan Ko An Eng beberapa kali melirik tongsya, lalu mereka saling mengawasi Mereka juga membungkam, tidak ada yang berani membuka mulut Aoyang Kong Curebah di atas rumput, ia merasa sangat lapar, tetapi ia menguati hatinya, untuk tak bersuara, tak bergerak Maka itu ketika itu, di dalam tiga kamar, keenam orang itu sama-sama rapat mulutnya Demikian cucah gelap Dengan mulai gelapnya seng jagat, hati Yau Ki berdebaran Ah, kenapa si tolol itu masih belum kembali berkata Oe Ye Yeok Su Kawanan Jahanam itu tentulah tak berani mengganggu dia, ia menoleh pada Ko An Eng Ia menanya Malam ini malam pengantin, mengapa kau tidak memasang lilin? Ia, menyahut Ko An Eng cepat dan ia menyalakan api menyulut lilin Maka itu di antar terangnya api ia dapat melihat wajahnya nonatia dengan rambutnya yang bagus dan pipinya yang putih Di luar rumah terdengar suara angin perlahan, dari memainnya daun-daun bambu Oe Ye Yeok Su mengangkat sebuah bangku, ia lintai itu di depan pintu, lantus di situ ia rebahkan dirinya Tidak lama, dari hidungnya mulai terdengar suara menggeros perlahan Suatu tanda ia sudah tidur pulas Yu Aoki dan Ko An Eng masih duduk tak bergeming Seng tempo berjalan terus sampai sepasang lilin padam Habis menjadi cair beku dan sumbunya menjadi abu, hingga ruangan menadi gelap petang Setelah ini mereka berbicara, seperti berbisik-bisik hingga Oe Ye Yeok yang memasang kuping, tidak dapat menangkap pembicaraan mereka itu Nona Oe Ye berhenti memasang kuping tatkala merasakan tubuh Wee Cheng bergerak secara tiba-tiba, napasnya seperti memburu Ia mengerti, itulah saat genting dari latihan mereka Maka ia memusatkan perhatiannya, ia mengempos tenaga dalamnya, untuk menunjang kawan itu Ia menanti sampai si anak muda tenang pula, baru ia mengintai keluar Sekarang ini mulai tertampak sinar rembulan, yang molos masuk dari jendela butut Dengan begitu kelihatan juga Ko An Eng dan Nona tia duduk berbareng Mereka duduk di atas sebuah bangku Tahukah kau hari ini hari apa kemudian terdengar si Nona tia, suaranya perlahan Inilah hari baik dari kita berdua, menyahut Ko An Eng Itulah tak usah disebutkan lagi, kata si Nona Hari ini bulan 7 tanggal 2, hari ini ialah hari lahir aku Ko An Girang Oh, sungguh kebetulan katanya Tidak ada hari sebaik hari ini Yao Qi mengulur tangannya menutup mulut orang SST, perlahan, ia memberi ingat Kau lupa daratan, eh Hampir Roe Ye Yong tertawa mendengar pembicaraan mereka itu Justru itu ia pun bagaikan sadar Hari ini tanggal 2, dan Eng Ko Cheng baru sembuh tanggal 7, demikian ia ingat Rapat partai pengemis di kota Gak yang bakal dilakukan tanggal 15 Dalam tempo 8 hari, mana dapat kita Sampai di sana? Nona ini tengah berpikir ketika kupinya mendengar siulan panjang di luar rumah makan Disusul tertawa nyaring yang seperti menggetarkan genteng rumah makan itu Ia mengenali suaranya Chiu Pek atau Hai, tua bangka berisabangkotan terdengar pula suaranya si orang tua berandalan itu Dari Lim An kau mengubar ke Ki Hin, dari Ki Hin kau mengejar balik ke Lim An, sudah satu hari satu malam kau mengejarnya, sampai di akhirnya, kau masih tak dapat menyandak El Lo Obo Antong Sekarang ini sudah ada keputusannya tentang kepandayan kita berdua, apalagi hendak kau bilang Oe Ye Yong terkejut Dari Lim An ke Ki Hin toh perjalanan 500 li lebih pikirnya Ah, bagaimana cepat larinya mereka berdua? Itu waktu terdengar suaranya Aoyang Hong Meski juga kau lari ke ujung langit, akan aku kejar kau sampai di sana Chiu Pek Tong tertawa terbahak Kalau begitu, biarlah kita jangan gegares, jangan tidur dia berkata nyaring Biar kita terus kejar-kejaran untuk mendapat tahu, siapa yang larinya paling kencang, siapa yang paling ulet Kau berani atau tidak? Baik menyambut Aoyang Hong Mari kita lihat siapa yang akan lebih dulu mampus kecapaian Bab 51 Ajalnya Aoyang Kongcu Sebentar saja terdengar perkataan dan tertawanya Aoyang Hong dan Chiu Pek Tong berdua Atau sejenak kemudian, suara mereka terdengar sudah jauh mungkin di luar belasan tombak Ko An Eng dan Yau Ki duduk menjublak Tak tahu mereka siapa kedua orang itu, mereka heran Apa perlunya dua orang itu muncul di tengah malam buta rata? Saking ingin tahu, mereka bangun berdiri Terus sambil berpegangan tangan mereka bertindak ke pintu Aoyang Hong sendiri berpikir, mereka berdua hendak menguji kekuatan kaki mereka Mestinya ayah menyaksikan mereka itu Benar saja, segeralah terdengar suaranya Ko An Eng Ah, aneh Mana Chou Wacu? Lihat di sana berkata Yau Ki Bukankah di sana ada bayangan tiga orang? Bayangan yang paling belakang itu mirip sama bayangan Chou Su Ya, benar berkata Ko An Eng Kenapa dalam sekejap saja mereka itu sudah pergi begitu jauh? Siapakah itu dua orang yang lain? Mereka lihai sekali Seng kita tidak dapat melihat mereka Kata Oe Ye Yong dalam hatinya Tidak peduli kamu melihat si bisa bangkotan atau si bocah tua bangkotan berandalan Untuk kamu berdua tidak ada fadahnya Habis itu, dua-dua Ko An Eng dan Yau Ki lega hatinya Dengan kepergian Oe Ye Yong Su Seng Kakek Guru, mereka menganggap berdua saja di rumah makan itu Bukankah Sako pun pergi tidak karuan paran? Ko An Eng lantas merangkul pinggang langsing dari istrinya si pengantin baru Adikku, apakah namamu ia menanya perlahan? Nona Tia tertawa Aku tidak hendak memilangi kamu Kamu terkalah Ko An Eng pun tertawa Kalau bukannya kucing kecil tentulah anjing cilik katanya Semaunya bukan kata si Nona Kembali tertawa Itulah si biang kutu gede Ko An Eng tertawa pula Dengan biang kutu gede dimaksudkan harimau Oh, kalau begitu tak dapat aku menangkapnya katanya Nona Tia berontak Ia melompat ke meja Ko An Eng mengejar sambil tertawa-tawa Demikian mereka main kejar-kejaran Berputar-putaran Suara tertawa mereka ramai Samar-samar Oe Ye Yong menampak bayangan mereka di antara sinar bintang-bintang Ia terus mengawasi Mulutnya tersenyum sendiri Eh, Yang Cie Coba kau terka Dapatkah dia Menyandak Nona Tia atau tidak Tiba-tiba Kwe E Cheng menanya Dia bakal pasti tercandak jawab si Nona Kalau sudah kena ditangkap Bagaimana Kwe E Cheng menanya pula Oe Ye Yong tidak dapat menjawab Pertanyaan itu menggeraki hatinya Justru itu terdengar suaranya Ko An Eng Tandanya ia telah berhasil menyandak dan membekuk Yao Qi Lalu keduanya saling merangkul Kembali ke bangku mereka Mereka bicara dan tertawa dengan perlahan Bukan main gembiaranya mereka itu Tangan kanan Oe Ye Yong tetap beradu sama tangan kiri Kwe E Cheng Ia merasakan telapakan tangannya si anak muda makin lama makin panas Tubuhnya pun bergoyang ke kiri dan ke kanan Bergoyangnya makin lama makin keras Ia menjadi terkejut Ia menjadi terkejut Eng Ko Cheng, kau kenapa ia menanya Kwe E Cheng masih belum sembuh totol Bersenda guraunya Ko An Eng dan Yu Aoki mengganggu pemusatan pikirannya Lebih-lebih ia berada berduaan saja sama Oe Ye Yong Sulit untuk dia menguasai dirinya Maka itu tangannya menjadi panas Tubuhnya bergoyang Ia tidak jawab si Nona Hanya ia ulur tangan kanannya akan memegang pundak si Nona Oe Ye Yong bertambah khawatir Pemuda itu bernapas memburu keras Hawanya pun bertambah panas Eng Ko Cheng, hati-hati ia memperingati Kau tenangkan dirimu Kau tetapkan hatimu Aku gagal Yang Jiet, menyahut Kwe E Cheng Yang hatinya goncang Aku, aku Habis berkata Ia mencoba bangun untuk berdiri Jangan bergerak Oe Ye Yong berteriak saking bingungnya Ia gugup Kwe E Cheng duduk pula Ia mainkan pernapasannya Ia merasakan hatinya ruweb Dan dadanya pun seperti hendak meledak Yang Jiet, kau tolongi aku Tolongi, raratnya Kembali ia hendak berbangkit bangun Jangan bergerak Oe Ye Yong melarang pula Begitu kau gerak Akan aku totoki padamu Benar, lekaslah kau totok Kata Kwe E Cheng Aku tidak dapat menguasai diriku lagi Oe Ye Yong menjadi sangat bingung Ia tahu Kalau ia menotok Habis sudah latihan Mereka berdua Yang telah dilakoni dengan susah payah Di kemudian hari mereka harus berlatih Dari baru pula Tapi Kwe E Cheng menghadapi bahaya Asal ia berdiri Maka terancamlah jiwanya Tapi ia tak dapat bersangsi Ia tidak boleh beraya lagi Dengan menggertak gigi Ia geraki tangan kirinya Dengan tipulan hoat hut huat ciu Ia menotoki jalan darah Chiang bun di tulang rusuk Kesebelas dari dada kiri si pemuda itu Tenaga dalam dari Kwe E Cheng Telah terlatih sempurnya sekali Ia dapat menggunai itu secara wajar Maka tempo jari si nona hampir sampai pada sasarannya Ia berkelit sendirinya Dua kali Oe Ye Yang menotok Dua-dua kalinya gagal Ketika ia hendak Mengulangi untuk ketiga kalinya Mendadak lengan kirinya tercekal keras Lengan itu kena ditangkap Kwe E Cheng Cuaca ketika itu sudah mulai terang Oe Ye Yong berpaling Mengawasi si anak muda Ia mendapatkan sepasang metu orang merah Bagaikan api Ia terkejut Ia pun merasa tangannya ditarik Mulut Kwe E Cheng mengasih dengar suara tak tegas Terang ia kacau otaknya Terpaksa ia menggeraki pundaknya Mementur tangan orang Dengan begitu duri dari baju lapisnya Mengenai daging si anak muda Kwe E Cheng kaget kesakitan Ia tertegun Justru itu waktu Kupingnya dapat menangkap keruyuknya ayam jago Mendadak saja Otaknya menjadi terang dan sadar Dengan perlahan ia lepaskan cekalannya Ia mengasih turun tangannya Ia pun malu hingga ia jengah sendirinya Oe Ye Yong mengawasi Di jidat anak muda terlihat keringat mengetel Kulit muka orang pun lesu dan pucat sekali Tapi, meskipun itu semua Ancaman bahaya sudah lenyap Maka legalah hatinya Ia menjadi girang Engkoceng, kita sudah melewati dua hari katanya Pok demikian satu suara nyaring Nyata Kwe E Cheng telah menggaplok mukanya sendiri Sungguh berbahaya katanya Ia mais hendak menggaplok lagi Atau si nona mencegah Jangan, itulah tak ada artinya Kata Oe Ye Yong tertawa Kau ketahui lihainya Elo Obo Antong Dia masih tak sanggup mempertahankan Dari suara seruling ayahku Apapula kau tengah terluka parah Tanpa merasa Karena ancaman bahaya itu Kwe E Cheng dan Oe Ye Yong Sudah memasang ngomong Mereka lupa keadaan mereka Mereka tidak ingat lagi Untuk main berbisik saja Ko An Eng dan Yao Ki tengah Kelelep asmara Mereka tidak mendapat dengar Tetapi tidak demikian Dengan ao yang kongcu di ruang dalam Pemuda ini memasang kupingnya Hingga ia mengenali suaranya Oe Ye Yong Ia kaget berbareng heran Ia masih mendengar lagi Tapi suara lantas sirap Ia menjadi sangat menyesal Karena kedua kakinya luka parah Hingga ia tak mampu berjalan Tetapi ia ingin berjalan pula Maka terpaksa ia menggunai kedua tangannya Yang dijadikan seperti kaki Hingga tubuhnya terangkat ke atas Kakinya naik tinggi Sedang akan kepalanya berada di bawah Ko An Eng bersama pengantinya Berdiri berendeng Tangan kirinya merangkul Leher istrinya itu Terletak di punda istrinya Ia terkejut ketika kupingnya Dapat mendengar suara berkerisiknya rumput Segera ia menoleh Maka terlihatlah olehnya Seorang berjalan dengan kedua tangan Dan dijadikan kaki Ia segera berbangkit seraya Mencabut goloknya Awoyang Kongcu telah terluka parah Ia pun sudah kelaparan Tubuhnya menjadi sangat lemah Ketika ia lihat berkelebatnya sinar golok Kagetnya tak kepalang Tidak ampu lagi ia roboh pingsan Ko An Eng melihat orang tengah sakit Ia lompat maju untuk mengasih bangun Buat dikasih duduk di atas bangku Tubuhnya disenderkan pada meja Selahi suaminya menolongi orang Tia Yaoki menjerit kaget Ia tidak wasah mengawasi lama Akan mengenali orang adalah Awoyang Kongcu Yang di POC yang telah menangkap padanya Ko An Eng menoleh dengan lantas Karena jeritan istrinya itu Ia terkejut akan mendapatkan muka si istri Yang seperti orang ketakutan sangat Jangan takut Ia menghibur Dia telah patah kakinya Tapi istrinya menyahut lain Dia orang jahat Aku kenali dia demikian sahutnya Oh seru ko An Eng tertahan Awoyang Kongcu mendusin sendirinya Bagi aku nasi Aku lapar sekali Ia memohon Yaoki mengawasi Ia melihat orang bermata coleng dan beroman sangat kucel Timbul rasa kasihannya Ia memang berperangai halus dan pemurah hati Ia menjadi tidak tega Ia menghampirkan kuali untuk mengisikan satu mangkok nasi Yang mana ia angsurkan pada pemuda yang bercelaka itu Awoyang Kongcu menyambuti Terus ia makan Habis satu mangkok Ia minta pula Maka habislah tiga mangkok Setelah mana ia merasa tenaganya pulih Ia mengawasi Yaoki Mendadak timbul pula pikiran yang buruk Mana Nona Oe Yee? Ia tanya Nona Oe Yee yang mana Oe Yee yang balik menanya Nona Oe Yee putrinya Oe Yee yoksu dari Tohoa Tu Awoyang Hong menjawab Oh, kau kenal Nona Oe Yee kata Koan Eng Kabarnya Dia sudah menutup mata Pemuda itu tertawa Ah, kau hendak memperdayakan aku katanya Terus terang Aku telah mendengar suaranya Barusan terus dengan mendadak Ia menekan meja dengan tangan kirinya Atas mana tubuhnya melesat Hingga di lain saat ia sudah berdiri pula dengan kedua tangannya Ia berputaran di ruang itu Untuk mencari Oe Yee yang Siasya ia mencari Maka ia memasang metu sambil memasang kupinya Ia mengawasi ke arah dari mana datangnya Suara Oe Yee yang datang Ialah arah timur Tapi di situ ada tembok Tidak ada pintu Ia sangat cerdas Tak usah berpikir lama Ia lantas mencurigai lemari Mesti ada rahasianya di situ Demikian pikirnya Maka ia lantas menarik meja Di bawah ke depan lemari itu Habis mana ia naik ke atas meja itu Untuk segera membuka daun lemari Ia menyangka ada pintu rahasia di situ Tapi ia kecele Ia melihat bagian dalam lemari yang hitam dan kotor Ia berputus asa akan tetapi pikirannya bekerja terus juga Maka terlihatlah olehnya mangkok besi Bahkan di situ ia mendapatkan beberapa tapak jari tangan Yang masih baru Mendadak hatinya tergerak Segera ia mengulur tangannya Meraih mangkok itu Ia menarik tetapi mangkok tidak bergeming Ia tidak mau sudah Sekarang ia memutar Mangkok itu terus bergerak Ia memutar terus Maka segeralah terdengar suara apa-apa Disusul sama bergeraknya pintu rahasia Hingga di sana terlihat Oe Ye Yong dan Kue E Cheng lagi duduk di dalam kamar rahasia itu Bukan main girangnya Kongcu ini melihat si Nona Hanya menampak Kue E Cheng ada beserta Nona itu Ia berbalik menjadi kaget berbareng iri dan cemburunya Lantas timbul Iri hatinya menyusul Adiku, apakah kau tengah berlatih ia menanya Ia melihat dua orang itu berdiam saja Semenjak tadi Oe Ye Yong merasa pasti rahasianya bakal ketawan Ia telah mengawasi setiap gerak-geriknya Aoyang Kongcu itu Ketika orang membuka lemari Ia lantas berpikir Jangan bergerak Ia bisiki Kue E Cheng Aku akan pancing dia datang dekat Lalu kau hajar dia dengan Ang Le Yong Sip Han Chiang Untuk menghabiskan padanya Tetapi aku tidak dapat menggunai tenaga di tanganku Kue E Cheng membilang Berbisik juga Oe Ye Yong masih hendak berbicara pula Atau pintu sudah terbuka danau yang Kongcu muncul di depan mereka Maka lekas-lekas ia mengasah otaknya Dengan care bagaimana aku dapat menghalau dia Hingga dia suka pergi jauh-jauh Supaya aku bisa melewatkan terus lima hari lima malam dengan tenang Kalau aku membuka mulut Bisa celaka Eng Koceng Bagaimana sekarang? Aoyang Kongcu Juri terhadap Kue E Cheng Melihat orang berdiam saja Ia mengawasi dengan tajam Hingga ia dapat melihat romen yang lesu Mukanya pucat Dia lantas ingat pembilangan pamannya Bahwa Kue E Cheng itu pernah dihajar Dengan kuntau kodok di dalam istana Kalau tidak lantas mati Si anak muda mestinya terluka parah Maka sekarang Ia melihat keadaannya Kue E Cheng Dan menyaksikan sikapnya mereka berdua Sebagai orang cerdik Ia lantas dapat menduga duduknya hal Untuk mendapat kepastian Ia hendak mencoba Adik, kau keluarlah Ia berkata Buat apa berdiam di dalam kamar ini Cuma-cuma pikiran menjadi pepat Sembari berkata Ia mengulur sebelah tangannya Berniat menarik ujung baju si nona Oe Ye Yong tidak menyahuti Hanya ia angkat tongkatnya Dengan apa ia menghajar kepala orang Aoyang Kongcu kaget Dengan lekas ia berkelit Hebat serangan itu Sebagai mana anginnya pun berkesur keras Ia lompat jumpalitan Akan turun dari meja Oe Ye Yong menjadi sangat menyesal Kalau dapat ia bergerak Ia bisa menyusuli dengan serangan yang kedua Yang pasti tidak bakal gagal Sekarang ia cuma bisa numprah terus Jengkelnya bukan kepalang Sementara itu Koan Eng dan Yao Ki heran bukan main mendapatkan kamar rahasia itu Serta di dalamnya ada orangnya Mereka sampai dia menjublak saja Ketika kemudian mereka mengenali Oe Ye Yong dan Kue Ye Seng Itu waktu si nona Oe Ye sudah menyerang Aoyang Kongcu Tetapi serangannya gagal Setelah itu Pemuda itu naik pula ke meja Untuk beraksi Ia jadi berani karena ia melihat Oe Ye Yong tidak bergerak Untuk menyusul padanya Dugaannya menjadi satu kepastian Begitulah ia menyerang si nona Tangan siapa ia hendak tangkap untuk ditarik Kalau Oe Ye Yong menghajar dia dengan tongkat Ia senantiasa main berkelit Kalau ada ketikanya Ia menotok Oe Ye Yong kewalahan Tidak peduli ilmu tongkatnya lihai Ia tidak berani bangun Untuk meninggalkan Kue Ye Seng Karena ini Lama-lama ialah yang kena Terdesak Ko An Eng dan istrinya melihat keadaan buruk Untuk nona Oe Ye itu Dengan serentak mereka maju untuk membantui Mereka masing-masing menggunai golok dan pedang Aoyang Kongcu melihat majunya suami istri itu Ia tertawa lebar dan panjang Sambil tertawa tubuhnya bergerak Sebelah tangannya menyambar ke arah Kue Ye Seng Pemuda itu melihat bahaya mengancam Akan tetapi ia tidak dapat menangkis atau berkelit Terpaksa ia tutup rapat kedua matanya Untuk menantikan maut datang Oe Ye Yong kaget bukan main Ia segera menyerang Aoyang Kongcu sudah bersiap Begitu tongkat tiba Ia menanggapi Ia mencekal Lalu ia menarik keras Dalam tenaga Tentu saja nona Oe Ye kalah Sedang sebelah tangannya tidak dapat ia gunakan Bahkan ia khawatir sekali tangannya itu lepas dari tangan Kue Ye Seng Sekalipun tubuhnya terhuyung Ia berdaya untuk mempertahankan diri Tidak ada jalan lain Terpaksa ia lepaskan tongkatnya Untuk tangannya itu dipakai merogoh ke dalam sakunya Untuk meraup jarumnya Dengan apa ia menyerang ke arah musuh yang licik itu Aoyang Kongcu terkejut Jarak di antara mereka cukup dekat Ketika ia melihat barang berkeliawan Ia lantas menjatuhkan diiri rebah di atas meja Tanpa berkelit secara demikian Pastilah ia celaka Justru itu Ko An Eng datang dengan bacokannya Kembali Kongcu itu kaget Terpaksa ia menggulingkan Diri ke kanan Golok Ko An Eng mengenai meja Sebab sasarannya lenyap Pengah Ko An Eng membacok Jarumnya Oe Ye Yong tiba Mengenai punggungnya Ia kaget sebab dengan segera Ia merasakan separuh tubuhnya Tak dapat digeraki Maka ketika Aoyang Hang menyambar Ia kena dicekuk tanpa berdaya Sebat luar biasa Keponakannya Aoyang Hang Mencekal tangan orang Bagus katanya Itu waktu Yao Ki pun menyerang Si Nona kaget dan hendak menolongi suaminya Tapi Aoyang Kongcu ada terlalu lihai untuknya Pemuda itu berkelit Sambil berkelit Sebelah tangannya menyambar ke dada orang Ia kaget bukan main Celaka kalau dadanya itu Kena dipegang pemuda ceriwis itu Lekas-lekas ia mambacok Aoyang Kongcu menarik pulang tangannya itu Tetapi dia telah berhasil Menjamret baju orang Yang kena dia robek Saking kaget Hampir Yao Ki membuat pedangnya terlepas Mukanya pucat Karena ini Ia tidak dapat maju pula Aoyang Kongcu duduk numperah di atas meja Ketika itu Pintu lemari Atau lebih benar pintu rahasia Sudah tertutup pula Ia bergidik sendirinya Kapan ia ingat serangan jarum berbisa dari si Nona tadi Budak ini benar-benar lihai Pikirnya Tapi biarlah dia Sekarang aku permainkan saja Nona Tia Aku tanggung mereka berdua Bakal jadi kacau pikirannya Rusak semadinya Sampai itu waktu Aku tentu sudah mempunyai daya Untuk menguasai mereka Mengingat itu Bukan main girangnya pemuda itu Eh, Nona Tia Ia berkata kepada Yao Ki Kamu Menghendaki dia mati atau hidup Ia maksudkan Koan Eng Yang sudah tidak berdaya itu Ia sudah pikir Nona Tia tidak dapat dilawan dengan keras Mesti dengan halus Supaya ia suka menyerah sendirinya Jalan itu ialah Koan Eng Harus dipakai Sebagai alat Yao Ki Bingung bukan main Ia lihat suaminya Menutup kedua matanya Tubuhnya tak bergeming Aoyang Kongcu Katanya terpaksa Dia dengan kau tidak ada bermusuhan Aku minta sukalah kau merdekakan dia Haha Tertawa si anak muda Kiranya kamu kaum Koan Chin Peit juga ada harinya Kamu minta-minta kepada lain orang Dia Dialah murid dari Toa Hoata Jangan kau celakai dia Kata pula si Nona Siapa suruh dia membacok aku Kata si anak muda tetap tertawa Jikalau bukanya aku berkelit dengan cepat Apakah betok kepala ku masih ada di batang lhoherku Jangan kau gerta aku dengan nama Toa Hoa Tu Oe Ye Yoksu itu ialah mertuaku Yao Ki tidak tahu orang berbicara benar atau mendusta Kalau begitulah kau yang terlebih tua Kau merdekakanlah dia Kata pula ia Biarlah dia menghanturkan maaf padamu Mana bisa gitu gampang Hio Yang Kongcu pula Jikalau kau menghendaki juga aku melepaskan dia, kau mesti menerima baik permintaanku Yang Ki mengawasi paras orang, ia mendapat duga orang bermaksud tidak baik, maka itu ia lantas tunduk, ia tidak menyahuti Kau lihat berkata ao yang kongcu, tiba-tiba Ia mengangkat tangannya menghajar ujung meja hingga ujung meja itu semplak seperti bekas di bacok Yang Ki terkejut Suhu juga tidak selihai dia ini, pikirnya Ao yang kongcu mewariskan kepandainya Ao yang hong, seng paman, maka itu, dia menang banyak daripada sanput jie Ia senang mendapatkan si nona berkhawatir Begini permintaanku, kata dia Inilah apa yang aku titahkan kau lakukan, kau mesti lakukan, jikalau kau tidak menurut, kau mesti lakukan, jikalau kau tidak menurut Maka leher dia akan aku bikin macam begini Ini dia mengasih contoh dengan ancaman tangannya, seperti tadi ia membacok meja, tetapi kali ini ia tujukan kepada batang leher koaneng Nona tia kaget hingga ia menjerit Kau menurut atau tidak ao yang kongcu tanya Dengan terpaksa Yao Ki mengangguk Bagus seru keponakannya ao yang hong Begini barulah anak manis Nah, pergilah kau menutup pintu Yao Ki berdiri diam Kau dengar tidak kataku ao yang kongcu Membentak Takut Yao Ki, maka dengan terpaksa, dengan hati berdebaran, ia menutup pintu Bagus anak muda itu tertawa gerang Tadi malam kamu berdua menikah, aku mendengarnya dengan nyata, cuma anehnya, di dalam kamar pengantin, kamu tidak membuka pakaian Di kolong langit ini tidak ada suami istri seperti kamu Sekarang kau loloskanlah semua pakaianmu, sepotong juga tak boleh ketinggalan Jikalau kau tidak menurut, segera aku kirim suamimu ke alembaka, hingga kau lantas menjadi janda muda Koaneng tidak dapat menggeraki kaki tangannya, tetapi kupinya mendengar segala apa dengan nyata dan matanya melihat segala sesuatu Maka itu ia murka bukan main, hingga matanya seperti mau melompat keluar, hatinya seperti mau meledak Ia hendak meneriaki istrinya buat jangan menuruti permintaan itu, supaya istri itu pun melarikan diri, apa celaka, ia tidak dapat membuka mulutnya Sementara itu Oe Ye Yong di dalam kamarnya telah siap sedia Iyalah yang mengunci pula pintu rahasia selagi Aoyang Kongcu merobohkan Liu Koaneng Ia mencekal pisaunya kalau-kalau si anak muda menyerang untuk kedua kalinya Maka ia kaget, mendongkol berbareng gusar mendengar Aoyang Kongcu menitah Yaoki melepaskan pakaiannya untuk bertelanjang bulat Di lain pihak, dasar sifatnya kekanak-kanakan, ia ingin melihat Yaoki akan meluluskan atau tidak permintaan Kongcu Aoyang itu Maka itu masih menantikan Mengapa sulit untuk meloloskan pakaian berkata pula Aoyang Kongcu Ketika kau dilahirkan dari dalam perut ibumu, apakah kau pun berpakaian kau bilang, kau hendak melindungi mukamu atau jiwanya dia? Kembali ia menuding kepada Koaneng Nona tiap berdiam, otaknya bekerja keras Nah, kau bunuhlah dia kata dia akhirnya, suaranya dalam Aoyang Kongcu melengap Sungguh dia tidak menyangka si Nona dapat memberikan jawaban itu Itu menjadi terlebih kaget ketika ia melihat Nona itu mengayun pedangnya ke arah lehernya sendiri Dengan lantas ia menimpuk dengan sebatang jarumnya Jarum tau kut ciam, maka jatuhlah pedang di tangannya Nona itu Yaoki membungkuk untuk menjumput pula pedangnya itu Atau tiba-tiba Pengurus hotel Pengurus hotel Itulah suaranya seorang wanita yang memanggil pemilik hotel Yaoki menjadi dapat harapan Setelah mencekal pedangnya, ia lompat ke pintu untuk segera membukai itu Maka ia melihat seorang wanita muda yang pakaiannya putih berdiri di muka pintu Rambutnya dibungkus dengan kain putih juga dan dipinggangnya tersoran sebatang golok Dia beroman kucel tetapi itu tidak menutupi kecantikannya Ia tidak kenal Nona itu tetapi dia mau anggap orang adalah penolongnya Silahkan masuk, Nona katanya lekas Nona itu berdiri bengong melihat pemilik rumah berpakaian mewah tetapi tangan mencekal pedang Ia mengawasi sekian lama, baru ia berkata, di luar ada dua peti mati, bolehkah itu dibawa ke dalam? Kalau di dalam rumah orang biasa, pasti sekali jenazah orang tidak dapat dibawa masuk Lain adalah dengan rumah penginapan, bahkan kali ini dalam suasana luar biasa itu Untuk Yaoki, jangan kata baru dua buah, seratus pun ia akan mengizinkannya dibawa masuk Baik, baik sahutnya cepat Silahkan Nona itu heran mendapatkan pelayanan istimewa dari pemilik rumah penginapan ini akan tetapi Ia lantas menoleh keluar, untuk menggapaikan Maka lantas juga masuk delapan orang yang menggotong dua buah peti mati, dibawa ke ruang dalam Ketika ia berpaling ke arah Aoyang Kongcu, ia kaget sekali, dengan segera ia menghunus golok di pinggangnya Aoyang Kongcu sudah lantas tertawa lebar Inilah dia jodoh yang telah ditakdirkan Tian katanya Nyaring Maka itu ia lantas ke Tiongtau, Peking, di mana ia ambil jenazah ayah dan ibunya untuk dibawa pulang ke dusun Guki Cundiliman, untuk dikubur di kampung halamannya itu Hebat untuknya, seorang wanita, membawa-bawa peti mati orang tuanya di saat negara demikian kacau Ketika itu tentara Mongolia tengah menyerang negara Kim Ia pun, ketika ia meninggalkan kampung halamannya, usianya baru-baru lima tahun, maka ia tidak ingat lagi kampung halamannya itu Maka juga setibanya, begitu melihat pondokannya Sakou, lantas ia memikir untuk singgah terlebih dahulu, sambil singgah, ia mencari keterangan Maka adalah di luar sangkaannya, di sini ia justru bertemu pula sama keponakannya Aoyanghang itu Tentu sekali ia tidak tahu Nona itu dengan pakaian mewah itu tengah diperhina si anak muda Ia belum pernah bertemu dengan Nona Tia dan sekarang ia menyangka Nona Tia itu ialah gula-gulanya pemuda itu Dengan menghunus goloknya, ia lantas membacok si anak muda, habis mana ia berlompat untuk lari keluar Atau ia merasakan angin menyambar dari orang yang lompat lewat di atasan kepalanya Ia lantas membacok ke atasan kepalanya itu Aoyanggang Cuihai sekali Dengan tangan kanannya, dengan dua jeriji, dia menekan belakang golok Dengan tangan kiri, ia menangkap lengan si Nona Maka sedetik itu juga, terlepaslah goloknya Liam Chu Hingga berbareng mereka jatuh ke atas sebuah peti mati Keempat tukang gotong kaget hingga mereka berteriak, mereka roboh, peti matinya jatuh, mereka babak belur mukanya sebab terkena pikulan dan saling tuberuk. Dengan tangan kanan merangkul nona bok, dengan tangan kanan nao yang kongcu menghajar tukang. Tukang gotong itu hingga mereka ini menjerit-jerit dan terus merayap untuk lari keluar, diturut oleh pempat tukang gotong lainnya, hingga mereka tidak memikir untuk meminta upah pula. Selama kejadian itu, Yauqi lompat kepada Koaneng, yang rebah di lantai, untuk dikasih bangun. Ia bingung sekali, tidak tahu ia bagaimana harus menyingkirkan diri mereka. Aoyang Kongcu melihat sikapnya Yauqi, dengan sebelah tangan menekan peti mati, sambil terus merangkul liamcu, ia lompat kepada nona tia itu, yang mana ia terus peluk dengan tangan kanannya, setelah mana ia duduk di atas kursi. Sambil tertawa lebar, ia berkata, adik Oeie, kau juga datang kemari. Sedangnya pemuda ini kegirangan, mendada ada bayangan yang berlompat dari luar, masuk ke dalam, maka dilain saat ketahuanlah dia adalah Yaukeng. Yaukeng ini, sehabisnya dihinakan Oeie Yoksu, tidak meninggalkan Gu Kicun ia bersakit hati dan ingin sangat dapat melampiaskannya. Karena kerasnya hati, ia dengan perkenan wanyen lieh, ia memisahkan diri. Di luar Gu Kicun, dia berdiam di dalam pepohonan yang lebat. Di waktu malam, ia melihat Oeie Yoksu, Aoyanghang dan Ciu Pektong bertiga mundar mandir, tentu sekali terhadap mereka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas paginya ia melihat Bokliamcu membawa jenazah orang tuanya. Diam-diam ia menguntip nona ini sampai di rumahnya Sakou. Baru nona ini masuk ke dalam atau lantas tukang-tukang gotong peti itu lari serabutan. Ia menjadi heran, maka lantas ia memburu ke dalam. Di pintu ia mengintai, ia tidak melihat Oeie Yoksu, sebaliknya ia mendapatkan Aoyanghanghangcu duduk di kursi dengan air muka terang. Di rangkulan yang kiri kanan ada kedua nona. Cantik, ialah Bokliamcu dan Tia Yauki, yang lagi dipermainkan. Tidak ayah lagi, ia melompat masuk. Oh, si Awongnya, kau telah kembali menegur Aoyanghanghangcu kapan ia melihat pangeran itu? Yokeng mengangguk. Aoyanghanghangcu melihat muka orang muram, ia lantas menghibur. Jangan kecil hati, jangan berduka, si Awongnya, katanya. Juga di zaman duluhan si pernah menerima penghinaan merangkak di bawah selangkangan orang, seorang laki-laki dia harus dapat berlaku keras dan lunak. Itulah tidak ada artinya. Kau sabar saja, kau tunggu sampai kembalinya pamanku nanti kau boleh melampiaskan sakit hatimu ini. Ia menduga pangeran ini berduka karena bekas diperhina. Yokeng mengangguk pula, tetapi matanya mengawasi Liamcu. Aoyanghanghangcu tertawa. Si Awongnya, katanya, tidakkah kedua si cantik kepunyaanku ini tak ada kecelahannya? Kembali pangeran ini mengangguk. Aoyanghanghangcu tidak tahu ada hubungan apa di antara si pangeran dengan Liamcu itu sebab tempo mereka itu berdua mengadu kepandayan di jalan besar di Tongtou, ia tidak hadir bersama. Mulanya Yokeng tidak memperhatikan si Nona, sampai si Nona itu mencintai dia dengan sungguh-sungguh hati, hingga ada janji untuk menikah. Maka itu sekarang, melihat Nona itu dalam rangkulan Aoyanghanghangcu, hatinya panas. Ia dapat mengendalikan diri, dari itu ia tidak mengentarakan suatu apa. Lagi-lagi Aoyanghanghanghangcu tertawa dan berkata, semalam ada orang menikah di sini, maka itu di dalam almari ada arak dan daging ayam. Si Awong tolong kau ambilkan itu, mari kita minum bersama. Nanti aku menyuruh kedua si cantik ini meloloskan semua pakaiannya, supaya mereka menari untuk mengembirakan kau minum arak. Itulah bagus sahut Yokeng tertawa. Bukan main panasnya hati Liamcu melihat sikapnya Yokeng ini, karenanya hatinya menjadi dingin, ingin ia membunuh diri di depan kekasihnya itu, supaya ia bebas dari penderitaan ini. Segera juga ia melihat Yokeng mengambil arak dan ayam dan kemudian duduk minum dan dahar bersama Aoyanghanghangcu. Aoyanghanghanghangcu mengisikan dua cawan arak, ia bawa itu ke depan mulutnya nona itu, sembari tertawa ia kata, mari minum arak dulu, baru kamu menari. Kedua nona ini gusarnya bukan main, hampir mereka pingsan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Tubuh mereka sudah ditotok pemuda itu. Ketika cawan arak ditempelkan ke mulut mereka, masih mereka tidak berdaya. Maka di akhirnya, mereka mesti menenggak air kata-kata itu. Aoyanghanghanghanghang, berkata Yokeng, sungguh aku mengagumi kepandaian kau. Mari aku beri selamat padamu dengan secawan arak, habis itu baru kita menonton tarian. Aoyanghanghangcu tertawa bergelak, ia menyambuti araknya itu, untuk dihirup kering. Habis itu ia menotok bebas Yauqi dan Liamcu, cuma kedua tangannya masih menekan jalan darah mereka yang dinamakan Sintong Hiat, yang adanya di punggung. Ia kata, baik-baik saja kamu mendengar perkataanku, dengan begitu kamu tidak bakal menderita, sebaliknya, kamu akan mendapat kesenangan. Liamcu menunjuk kepada kedua peti mati itu. Yokeng katanya, bengis, kau lihat, jenazah siapakah itu. Pangeran itu memandang ke peti mati yang ditunjuk itu. Yang pertama ia tampak ialah tulisan tinta merah yang berbunyi, Taisong Yesu Yotiat Sim Sim Chieleng. Artinya, jenazah dari Yotiat Sim, orang gagah dari zaman Ahalassong. Sebenarnya hatinya terkesiap, tetapi ia menguatkan diri, ia menunjukki sikap acuh-ta'acuh. Bahkan ia kata kepada Aoyang Kongcu, Aoyang Sianseng, kau pegangi kedua nona manis ini, hendak aku merabah-rabah kaki mereka, untuk membuktikan siapakah yang kakinya terlebih mungil. Aoyang Kongcu tertawa. Siang Wong ya sungguh jenazah kau katanya. Aku lihat tentulah kaki dia ini yang terlebih mungil. Dan ia merabah kakinya Tia Yowki. Ah, belum tentu berkata Yotiat Yang, yang terus saja membungkuk hingga ke koloni meja. Dua-dua Liam Chu dan Yowki sudah mengambil putusan, begitu mereka dirabah, mereka hendak menendang tempilingan pangeran itu. Yotiat Yang, tidak segera merabah, hanya ia tertawa. Aoyang Sianseng, kau minum lagi satu cawan katanya, habis minum nanti aku beritahu, dugaanmu cocok atau tidak. Bagus sahutau yang Kongcu, seraya ia mengangkat cawannya. Yotiat Yang sambil membungkuk melirik di saat pemuda itu dongak untuk minum, kemudian ia mengeluarkan tombak buntung dari sakunya, dengan itu dengan sekuat tenaga, sambil ia mengertak gigi, ia menikam ke arah perut orang, hingga tombak itu nancap dalam lima atau enam dim, menyusul mana, ia membaliki meja. Kejadian ini mendadak sekali dan luar biasa juga, maka itu Oe Ye Yong dan Kue E Seng, juga Bok Liam Chu, Lio Ko An Eng dan Tia Yeo Kue menjadi kaget dan heran sekali. Aoyang Kong Chu menggeraki kedua tangannya, ia membuatnya Liam Chu dan Yeo Kue terbalik dari kursinya, sedang cawan arak di tangannya ditimpuki ke arah Yeo Keng. Pangeran ini berkelit sambil mendadak, maka jatuhlah cawan itu ke lantai, pecah hancur dengan mengasih dengar suara nyaring. Yeo Keng berkelit dengan terus menjatuhkan diri, untuk bergulingan, maksudnya buat lari ke pintu, apa mau ia terhalang peti mati. Terpaksa ia berlompat bangun dan memutar tubuhnya, mengawasi Aoyang Kong Chu. Hatinya menjadi ciut kapan ia melihat pemuda itu berdiri dengan tubuh doyong ke depan, kedua. Tangannya berpegangan pada kursi, sepasang matanya mendulik, wajahnya seperti tertawa dan bukannya tertawa. Ia menggigil sendirinya. Sebenarnya ia berniat lari menyingkir, tetapi itu sepasang metel, tajam dan bengis membuatnya kakinya seperti terpaku. Aoyang Kong Chu melengek dan tertawa. Aku si orang si Ooyang telah malang melintang seumur hidupku, aku tidak menyangka bahwa hari ini aku mesti mati di tangan kau, binatang katanya bengis. Cuma satu hal yang aku tidak mengerti. Si Ooyang ya, mengapa kau mencoba membunuh aku? Yo Kang tidak menjawab, hanya dengan menenjot diri, ia hendak berlompat ke pintu, guna melarikan diri. Ia telah pikir, setelah berada di luar pintu, baru ia hendak memberikan keterangannya. Selagi tubuhnya melayang, mendadak ia merasakan belakang lehernya kena dicengkram keras sekali, bagaikan terbang kolga optan besi, hingga ia tak mampu berlompat lebih jauh, bahkan sebaliknya, ia jatuh ke atas peti mati jatuh bersama-sama tubuhnya Ooyang Kongcu yang telah melompat menyambar padanya. Kau tidak mau bicara, apakah kau hendak membuat aku mati tak meram? kata Ooyang Kongcu sembari tertawa. Nyata ia masih kuat sekali. Yo Kang tahu ia ada bagian mati, hatinya menjadi besar. Ia tertawa dingin. Baiklah, nanti aku memberi keterangan padamu sahutnya. Tahukah kau, siapa dia ia menunjuk kepada nona bok? Ooyang Kongcu memandang Liamcu. Nona ini memegang golok di tangan, siap untuk menerjang, guna menolongi si pangeran, cuma ia masih bersangsi sebab ia khawatir nanti melukai kekasihnya. Dia, dia, kata Ooyang Kongcu, yang terus terbatuk-batuk. Dialah tunanganku Yo Kang meneruskan. Dua kali kau menghina dia, mana aku dapat membiarkannya? Benar, kata Ooyang Kongcu. Dia masih tertawa. Mari kita sama-sama pergi ke neraka. Dia mengangkat kepalanya, untuk dikasih turun ke batok kepalanya si pangeran. Liamcu kaget hingga ia berteriak, hendak ia menolong tetapi sudah tidak keburu. Yo Kang memeramkan kedua matanya, ia menantikan kebinasaannya. Tapi ia menanti sekian lama, ia tidak merasakan hajaran kepada batok kepalanya. Saking herannya, ia membuka matanya. Aoyang Kongcu mengasih lihat senyumannya, tapi tangannya yang mencekuk leher sudah terlepas, maka tempoh si pangeran berontak, ia lantas jatuh menimpa peti mati. Sebab ia sudah putus jiwa. Yo Kang melengak, Liamcu melongong. Hanya sejenak, lantas keduanya lari saling menghampirkan, untuk terus saling berpegangan tangan. Dalam keadaan seperti itu banyak kata-kata yang hendak dikeluarkan tetapi tak sepatah yang dapat diucapkan ketika mereka memandang mayatau yang Kongcu, lantas terbayang apa yang barusan terjadi, sendirinya mereka bergidik. Yao Ki sendiri mengasih bangun pada Ko An Eng, yang totokannya ia bebaskan. Ko An Eng ketahui Yo Kang adalah pangeran Kim tetapi orang telah membinasakan Aoyang Kongcu, itu artinya orang telah menolongi padanya, maka itu ia lantas memberi hormat sambil menjura, habis mana dengan membungkam, ia tuntun tangannya istrinya untuk diajak berlalu dari situ. Sebagai laki-laki, yang mengenal Budi, takidak sudi ia menyerang pangeran itu untuk membunuhnya. Senang hatinya Oe Ye Yong menyaksikan Yo Kang dan Liam Chu bertemu pula satu dengan lain dan bertemunya dengan itu kera luar biasa. Kwe E Cheng pun mengharap-harap Yo Kang itu nanti mengubah kelakuannya. Dengan Oe Ye Yong ia saling memandang, lalu keduanya tersenyum. Itu waktu terdengar suara Liam Chu. Jenazah ayah dan ibumu telah aku bawa pulang, katanya kepada Yo Kang. Sebenarnya itulah kewajibanku, maka aku hanya membuat kau bercapai lelah, adikku, Yo Kang bilang. Liam Chu tidak mau menimbulkan soal lama, ia lalu menanya bagaimana penguburan harus dilakukan. Yo Kang mencabut tombaknya dari perut tau yang kongcu. Paling dulu, kita kubur mayat dia ini, katanya. Kalau kejadian ini diketahui pamannya, walaupun dunia ini lebar, baik kita tak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Liam Chu menurut, dari itu keduanya lantas bekerja. Mayat tau yang kongcu dikubur begitu saja di dalam pekerangan rumah penginapan sakoh itu. Sesudah beres, mereka pergi ke kampung, untuk meminta bantuan sejumlah penduduk guna menggotong dan mengubur jenazah itu di belakang rumah. Di sini Yo Kang seperti tidak punya kenalan lagi, tidak ada orang yang-yang menanyakan dia ini dan itu. Setelah penguburan, hari pun sudah malam. Untuk tidur, Liam Chu menumpang pada seorang penduduk sedang Yo Kang mengambil tempat dipondokan. Besoknya pagi si Nona pergi menyamperi ke rumah penginapan, ia mendapat Yo Kang justru lagi membanting-banting kaki dan menyesalkan diri tak hentinya. Kau kenapa tanya si Nona? Aku menyesal yang kemarin kita tidak sekalian membinasakan itu dua orang, Yo Kang menyahuti. Ia maksudkan Yau Ki dan Ko An Eng. Aku tolol, aku dibikin bingung tidak karuhan. Mereka sudah pergi, kemana mereka harus dicari? Nona bok heran. Perlu apa kita membinasakan mereka? Tanyanya. Sebab aku telah membunuh Hau Yang Kong Chu. Kalau mereka membuka rahasia, kita terancam bahaya. Liam Chu berpikir lain. Ia mengerutkan alisnya. Seorang laki-laki, dia mesti berani berbuat. Berani juga bertanggung jawab katanya. Jikalau kau takut kemarin tak seharusnya kau membinaskan dia. Yo Kang menutup mulutnya, akan tetapi hatinya memikirkan bagaimana ia harus mencari Ko An Eng dan Yau Ki itu, untuk membinasakan mereka. Pamannya Aoyang Kong Chu benar lihai, kata lagi Liam Chu, tetapi jikalau kita meningkir jauh, mustahil dia dapat mencari kita. Adikku, aku memikir lain, berkata Yo Kang. Pamannya itu lihai sekali, aku hendak mengangkat dia menjadi guruku. Oh, begitu kata si nona heran. Sebenarnya sudah lama aku kandung niatku ini, Yo Kang menerangkan. Hanya di pihak Aoyang Kong Chu itu ada aturannya yang ditaati turun-temurun, ialah warisan saban-saban cuma diturunkan kepada satu orang. Sekarang Aoyang Kong Chu telah mati, maka pasti pamannya itu suka menerima aku sebagai muridnya. Pangeran ini berbicara dengan bangga sekali, tandanya ia sangat girang. Liam Chu berdiam, hatinya tawar. Jadinya kau membunuh dia bukannya untuk menolongi aku tanyanya. Kau jadinya ada maksudmu sendiri. Adikku, kau terlalu bercuriga, kata Yo Kang tertawa. Untukmu aku rela tubuhku hancur lebur. Tentang itu baiklah kita bicarakan di belakang hari saja, berkata si nona kemudian. Sekarang apa yang kau pikir kau suka menjadi rakyat yang bersetia dari kerajaan Song yang maha agung atau karena? Keserakahanmu untuk kedudukan mulia, kau tetap mengakui musuh sebagai ayahmu. Yo Kang mengawasi nona itu, wajah yang cantik dan potongan tubuhnya yang bagus sangat menggiurkan hatinya. Hanya kata-kata yang tajam itu membuatnya tidak senang. Kedudukan yang mulia katanya. Kedudukan mulia apakah itu? Sekarang ini kota Tiongtau dari kerajaan Kim telah diserang bangsa Mongolia. Setiap diserang, setiap kali bangsa Kim itu kalah. Di depan mataku sekarang ini ada bayangan dari kemusnahan negara Kim itu. Tapi Liam Chu tidak senang mendengar urusan itu. Negara Kim kalah, itulah yang paling kita harapkan katanya Nyaring. Kau sebaliknya membuatnya sayang. Adiku, untuk apa kau menimbulkan urusan ini Yo Kang membujuk? Kau tahu, semenjak kau pergi, hatiku bersengsara memikirkanmu, dengan tindakan perlahan ia mendekati si nona untuk mencekal tangannya. Mendengar suara orang yang lemah, hatinya Liam Chu menjadi lemah juga, maka itu ia membiarkan tangannya dicekal, digenggam perlahan. Cuma karena itu, kulit mukanya menjadi merah. Yo Kang hendak merangkul nona itu dengan tangannya yang hendak ketika tiba-tiba kupingnya mendengar beberapa kali suara burung yang lagi terbang, suaranya sangat nyering. Ia lantas mengangkat kepala, dongak. Maka ia melihat dua ekor Raja Wali putih yang besar terbang berputaran. Ketika dulu hari Wanyan liah mengejar Tuli, Yo Kang melihat dua ekor Raja Wali itu, yang kemudian dibawa pergi ke oleh Oe Ye Yong. Maka itu ia jadi berpikir dan menanya dalam hatinya, kenapa burung ini sekarang berada di sini dengan mencekal terus tangan Liam Chu, ia pergi keluar. Ia melihat burung itu terbang berputaran di atasan mereka. Di dekat pohon yang besar sebaliknya terlihat seorang nona, yang duduk di atas seekor kuda bagus, lagi memandang ke tempat yang jauh. Nona itu memakai sepatu kulit, tangannya mencekal cambuk, dia dandan sebagai wanita mungolia. Sesudah terbang berputaran, kedua burung itu terbang ke arah jalan besar, hanya tak lama mereka kembali. Tidak lama dari jalan besar itu terdengar riuh rendah tindakan kaki kuda, yang dikasih lari. Rupanya burung itu memanggil orang, Yeo Kang pikir. Supaya mereka itu berkumpul sama ini nona mungolia. Segera juga terlihat debu mengepul naik, disusul sama mendatanginya tiga penunggang kuda. Selagi mereka itu mendatangi dekat, terdengarlah suara melesetnya sebatang anak panah, yang dilepaskan ke arah rumah penginapan. Si nona muda mengeluarkan busur dan anak panahnya, ia terus memanah. Kapan ketiga penunggang kuda itu mendengar suara panah tersebut, mereka berseru kegirangan, kudanya lantas dikasih lari lebih keras lagi. Si nona pun melarikan kudanya untuk memapaki. Kedua pihak sudah datang dekat sekira tiga tombak. Kedua-duanya berseru berbareng, tubuh mereka mencelat turun dari kuda masing-masing, belum lagi tubuh mereka tiba di tanah, tangan mereka itu sudah saling menyambar, maka itu, akhirnya mereka turun di tanah berbareng. Menyaksikan kegesitan mereka itu, Yo Kang kaget dan kagum. Bangsa Mong Oliya demikian pandai menunggang kuda dan menggunai panah, pantaslah kalau bangsa Kim kalah katanya dalam hati. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng di dalam kamar juga dapat mendengar suara burung dan kuda berlari-larian. Mereka tetap memasang kuping. Tidak lama dari bitu, mereka mendengar orang mendatangi rumah penginapan sambil berbicara. Kue E Cheng terperanjat bukan main. Ah, kenapakah mereka datang kemari katanya? Ia kenal baik suara mereka itu. Sinona Mong Oliya adalah putri Go Chin Baki, yang oleh jengis Khan ditunangkan kepadanya, dan tiga lainnya ialah Tuli, Jebe dan Borcu. Putri itu berbicara sambil tertawa dengan kakaknya, Oe Ye Yong tidak mengerti sepatah kata juga apa yang dibicarakan itu, sebab mereka menggunai bahasa Mongolia. Kue E Cheng sebaliknya, hingga kulit mukanya pucat dan, erah bergantian. Di dalam hatinya pemuda ini berkata, di dalam hatiku sudah ada Yong Jie, pasti aku tidak dapat menikah dengannya, tetapi sekarang ia menyusul aku sampai di sini. Mana dapat aku merusak kepercayaannya? Bagaimana sekarang? Engkoceng, siapakah itu Nona Oe Ye Yong tanya? Berbisik, apakah itu yang mereka bicarakan? Kenapa kelihatannya kau tidak tenang? Kue E Cheng polos dan jujur, sudah beberapa kali ia hendak mengasih keterangan pada Oe Ye Yong. Setiap kali ia hendak membuka mulutnya, ia gagal selalu, dengan sendirinya ia menarik pulang apa yang ia pikir untuk diucapkan itu, tetapi sekarang ia ditanya, mana dapat ia berdusta? Dialah putrinya Jenghis Khan, Kha Khan dari Mongolia, menyahut dia. Dialah tunanganku. Oe Ye Yong tercengang, lalu air matanya keluar mengucur. Kenapa kau tidak pernah memberitahukan hal ini padaku? Ia menanya kemudian. Pernah aku memikir untuk memberitahukan kau, tetapi selalu batal, sebab aku berkhawatir kau tidak senang. Kue E Cheng menyaut. Pula ada waktunya aku tidak ingat urusan itu. Dialah tunanganmu, kenapa kau boleh tidak ingat? Oe Ye Yong tanya. Aku pun tidak tahu jelas. Aku hanya memikir dia sebagai saudara kandungku, sebenarnya aku tidak ingin menikah dengannya. Oe Ye Yong heran. Kenapa begitu ia menanya? Karena pertunangan kami itu ditetapkan oleh Kha Khan sendiri. Ketika itu perasaanku tidak ketentuan, ada kalanya aku senang, ada kalanya tidak. Aku. Melainkan pikir bahwa perkataannya Kha Khan itu tidak salah. Sekarang ini Yong Jie, mana dapat aku menyanyiakan kau untuk menikah dengan orang lain? Nah, habis bagaimana aku juga tidak tahu. Oe Ye Yong berdiam, lalu ia menghela nafas. Asal di dalam hatimu kau selalu perlakukan baik padaku, biarnya kau menikah dengannya, aku tidak ambil peduli, katanya sesaat kemudian. Ia berhenti pula sejenak, untuk lantas menambahkan, hanya aku pikir, lebih baik kau tidak menikah dengannya. Aku tidak bergembira melihat lain wanita setiap hari mengintil saja padamu, hingga aku khawatir nanti satu waktu darahku naik, hingga aku membuatnya lubang pedang di dalam dada dia. Kalau sampai itu terjadi, tentulah kau bakal mencaci aku, coba dengar, apa saja yang mereka itu bicarakan. Di luar kamar rahasia itu, keempat orang Mongolia itu memang asyik bicara terus. Putri Mongolia itu lagi bicara tentang perpisahan mereka sama saudara-saudara itu. Sebenarnya, setelah Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong lenyap di hutan, kedua burung itu sia-sia mencari mereka, sebab di tengah laut itu tak ada tempat untuk menklok, akhirnya mereka terbang ke darat, karena mereka ingat majikan mereka yang lama, terus mereka terbang pulang ke utara. Go Chin Baki heran melihat pulangnya kedua burung itu. Ia melihat ada potongan kain diikat di kaki burung. Itulah robekan kain layar. Di robekan kain itu ada tulisan hurun Tionghoa. Ia tidak mengerti bahasa Tionghoa, ia lantas bawa itu kepada ibunya Kwe E. Seng, nyonya Kwe E atau Lipeng. Huruf-huruf itu bunyinya YOLan artinya mendapat bahaya. Tentu saja Seng Putri menjadi berkhawatir, maka ia lantas berangkat ke selatan. Itu waktu Jenghis Khan lagi memimpin angkatan perangnya menyerang bangsa Kim dan pertempuran lagi berlangsung di luar dan di dalam tembok besar, maka itu, kemana si Putri mau pergi, tidak ada orang yang melarangnya. Kedua burung Raja Wali itu mengerti maksud nona majikannya itu, mereka membawa si nona ke selatan, untuk mencari Kwe E. Seng. Di dalam satu hari, mereka bisa terbang jauhnya beberapa ratus Li, siang mereka terbang pergi, malam mereka terbang kembali. Dia akhirnya tibalah mereka di Liam An. Di sini Gocin Baki tidak dapat menemui Kwe E. Seng, sebaliknya ia bertemu dengan kakak ketiganya. Tuli ini lagi menerima tugas dari ayahnya. Ia diutus ke Liam An untuk berserikat sama kerajaan Song untuk sama-sama menyerang bangsa Kim. Raja Song Song Selatan, merasa kedudukannya aman, ia pun dijeri terhadap bangsa Kim, dari itu ia menyambutnya ajakan Tuli dengan tawar. Dia pernahkan Tuli di gedung tetamu, dia berlaku acuh-ta'acuh terhadap utusan Mongolia itu. Selama itu datang kabar baik yang pihak Mongolia menang terus-terusan, sampaitpun kota Tiongpu telah kena dipukul jatuh, itu waktu lantas berubahlah sikapnya menteri-menteri Song itu, lantas saja mereka berlaku manis kepada Tuli, pangeran Mongolia itu. Tuli tidak puas sekali, akan tetapi karena malang sama tugasnya, untuk berserikat sama negara Song, terpaksa ia melayani mereka itu. Demikian perserikatan dilangsungkan. Karena ini berangkatlah ia kembali ke utara. Di luar kota Lim'an, kebetulan ia melihat burung Raja Wali adiknya, ia menyangka kepada Kwe E Cheng, tidak taunya ia bertemu sama adiknya itu. Karena ia ada bersama Jebe dan Borcu, mereka jadi ada berempat. Mereka terus singgah di tempatnya sakoh itu. Apakah kau bertemu sama Anda Kwe E Cheng Seng adik menanya kakaknya. Tuli baru mau menjawab atau di luar terdengar suara berisik dari satu pasukan tentara, yang kemudian ternyata adalah satu barisan tentara Song yang ditugaskan mengantar pasukan Mongolia itu. Yo Kang melihat benderanya pasukan Song itu di mana dituliskan, dengan segala kehormatan mengantarkan utusan Mongolia pulang ke utara. Melihat itu hanya menjadi bimbang. Baru beberapa puluh hari yang lalu, dia pun pangeran yang menjadi utusan rajanya atau sekarang dia sebatang kera. Dapatkah ia menyianyikan kedudukan yang mulia itu? Bab 52. Barisan Bintang. Liam Chu mengawasi pemuda itu dengan tingkahnya yang tidak wajar, ia mengerti yang orang tidak dapat melupakan kedudukan mulia atau penghidupan yang mewah, ia menjadi berduka. Ketika itu penggawa perang yang mengepalai pasukan pengiring pihak Song itu masuk ke dalam rumah penginapan, dengan hormat sekali ia menghadap Tuli, dengan siapa ia berbicara. Tuli pun mengatakan sesuatu. Habis itu ia memutar tubuhnya, untuk dengan membentak memberikan titahnya, pergi kamu menanyakan setiap rumah di kampung ini, apa di rumah mereka ada kue e cheng kue e ko anjin. Jikalau. Tidak ada, kamu pergi mencari ke lain tempat. Titah itu diterima oleh pasukannya, setelah menyahuti, tentaranya itu bubar. Tidak lama setelah itu terdengarlah suara ayam ribut berterbangan atau wanjing berlarian, serta juga jeritan-jeritan dari laki-laki serta tangisan dari orang-orang perempuan. Teranglah sudah kawanan serdadu itu telah menggunai ketikanya yang baik untuk melakukan perampasan. Mendengar suara berisik itu, Yoh Kang mendapat pikiran. Kenapa aku tidak mau menggunai ketika ini untuk bersahabat dengan pangeran-pangeran Mongolia ini demikian pikirnya. Dalam tempo beberapa hari pastilah dapat aku membinasakan mereka itu. Kalau KH akun dari Mongolia mengetahui itu, pasti ia menyangka itulah perbuatannya pihak Song. Dengan begitu dengan sendirinya perserikatan mereka bakal bubar. Dan itulah absti menguntungkan pihak Kim. Dengan cepat Yoh Kang mengambil keputusan. Adiku, kau tunggu sebentar, ia berkata kepada Liam Chu. Terus ia pergi menghampirkan si punggawa Song. Ketika ia membentak, tangannya digeraki, dengan tangan kirinya ia membuat punggawa itu terguling jatuh celentang, hingga untuk sesaat dia tidak dapat merayap bangun. Tuli dan Go Chinbaki menyaksikan itu, mereka heran. Yoh Kang melihat keheranan orang itu, ia lantas bertindak ke ruang tengah. Di sini ia keluarkan tombak buntungnya, ia angkat itu tinggi melewati kepalanya. Untuk terus diletaki di atas meja. Lalu, setelah menekuk kedua lututnya, mendadak ia menangis menggerung-gerung. Ia segera mengeluh, Oh, saudara Kwe E. Cheng, kau mati secara menyedihkan sekali, pasti aku membalas dendam untukmu. Oh, saudara Kwe E. Cheng. Tuli dan saudaranya beramai tidak mengerti bahasa Tionghoa, tetapi mereka mendengar nama Kwe E. Cheng disebut-sebut, mereka menjadi heran, maka itu selagi punggawa merayap bangun, mereka menitahkan punggawa ini memberikan keterangan. Dengan suara terputus-putus Yokeng kata, aku ialah saudara angkatnya Kwe E. Cheng. Saudara Kwe E. Cheng telah orang bunuh mati dengan ditikam dengan ujung tombak, aku hendak pergi mencari musuhnya guna membalaskan sakit hatinya itu. Kapan Tuli dan saudaranya dikasih mengerti, mereka berdiri menjublak. JB dan Borcu sebaliknya, mereka menangis sambil menumbuki dada. Mereka ini ingat benar persahabatannya dengan Kwe E. Cheng itu. Yokeng mengarang cerita terlebih jauh dengan menuturkan halnya ia menghajar mundur bangsa Kim di Poeng. Cerita ini dipercaya Tuli beramai, bahkan mereka menanyakan penjelasan dan kebinasaannya Kwe E. Cheng itu. Yokeng pandai sekali mengatur ceritanya, seperti juga itulah peristiwa benar. Kwe E. Cheng di dalam kamar rahasia mendengar rocahan itu, ia pun terbengong. Sebaliknya Go Chin Baki, si putri Mongolia, mendadak ia menghunus golok di pinggangnya, untuk membunuh diri. Hanya ketika golok itu hampir mengenai lehernya, tiba-tiba ia memikir sesuatu, goloknya itu terus ia bacoki kepada meja sambil ia bersumpah, jikalau aku tidak membalaskan sakit hatinya Anda Kwe E. Seng, aku sumpah tidak sudi menjadi manusia. Yokeng senang sekali. Nyata akalnya sudah termakan. Ia terus tunduk, ia menangis pula. Karena ia tunduk, tiba-tiba matanya melihat tongkatnya Oe Ye Yong, yang dirampasau yang kongcu. Itulah tongkat yang bersinar hijau bagus. Ia ketarik hatinya, maka ia jumpu tongkat itu. Oe Ye Yong melihat tongkatnya diambil pemuda itu, ia mengeluh. Tentu sekali ia tidak bisa keluar untuk merampasnya. Tidak lama tentara datang dengan barang hidangan, Go Chin Baki semua tak ada nafsunya untuk menangsal perut mereka. Bahkan mereka lantas minta Yokeng mengantarkan mereka untuk mencari pembunuhnya Kwe E. Seng. Marilah jawab Yokeng. Ia membawa tongkat Oe Ye Yong serta terus bertindak ke pintu, diikuti rombongan orang Mongolia itu. Siapakah yang Lokeng bakal cari Kwe E. Seng berbisik pada Oe Ye Yong? Sinona mengjeleng kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Bukankah dia sendiri yang membacok padamu? Dia sangat licik, di dalam halnya kelicikan, aku kalah. Justru itu di luar rumah terdengar suara orang bersenandung dengan nada tinggi, katanya, malang melintang dengan mereka, tanpa ikatan, jikalau hati tidak kemaru akan kemulian, diri sendiri taklah terhina. Eh, Nona Bok, kenapa kau ada di sini? Itulah suaranya Tiang Chun Chu Kha Uci Ye Ki. Dia menanya Bok Liam Chu selagi si Nona baru muncul di ambang pintu. Belum lagi si Nona menyahuti, Yokeng pun bertindak keluar. Kaget dia melihat ke gurunya itu, hatinya berdenyutan. Tentu sekali ia tidak dapat ketika untuk menyingkirkan diri, maka dengan terpaksa dia menghampirkan guru itu, di depan siapa dia memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk. Kha Uci Ye Ki tidak sendirian, di sampingnya ada Tan Yang Cuma Giyok, Giyok Yang Chu Ong Chie It, Ceng Ceng San Jin San Put Jai serta In Chie Peng, muridnya. Kedatangan Kha Uci Ye Ki kali ini pun untuk urusan muridnya ini. Ketika itu hari In Chie Peng kena dihajar Ro'aye Yoksu hingga giginya copot, ia mengadu kepada gurunya. Kebetulan Kha Uci Ye Ki berada di Lim An. Dia kaget dan gusar, maka mau lantas ia mencari O'aye Yoksu. Ma Giyok sabar, ia menjegah. O'aye Laosia itu dulu harinya sama kesohornya dengan almarhum guru kita, kata Chie Ki. Di antara kita bertujuh, cuma Ong Su Tei yang pernah bertemu dengannya selama rapat di gunung Hoasan. Si Otei mengagumi dia, memang Si Otei ingin bertemu dengannya, maka inilah ketikanya yang baik. Si Otei tidak memikir untuk menempur dia, kenapa Su Heng mencegah? Ma Giyok tertawa dan berkata, aku dengar Ro'aye Laosia itu aneh tabiatnya, sedang kau, berangasan, maka jikalau kamu bertemu muka, kebanyakan bisa terbitonar. Bahwa ia telah memberi ampun pada Chie Peng, itu tandanya ia menaruh muka. Chie Ki tidak dapat dibujuk, dia mau juga pergi, maka itu Ma Giyok lantas mengundang saudara-saudaranya untuk pergi ke Gu Kichun. Mereka sudah berkumpul tetapi Ma Giyok mengusulkan untuk mereka berlima yang pergi terlebih dulu. Tem Chie To'an, Lau Chie Hian dan Cek Tai Tong menantikan di luar kampung itu, bersiap membantu kalau ada perlunya. Di luar sangkaan mereka, bukan mereka bertemu Oaye Yok Su, mereka melihat Bok Liam Chu. Kahu Chie Ki mengenali nona itu, maka itu selagi bersandung, ia menegur lebih dulu. Melihat muridnya itu, Kahu Chie Ki mengasih dengar suara di hidung, hektometer dia tidak memperdulikan. Suhu, Chie Peng berkata, To'cu dari To'o'atu menghina To'cu justru di dalam ini rumah penginapan. Chie Peng sebenarnya menyebut Oaye Yok Su dengan nama Oaye Laosia, yang berarti si Oaye tua yang tersesat atau si sesat bangkotan, tetapi ia ditegur oleh Ma Giyok, maka ia mengubah sebutannya. Kahu Chie Ki segera menghadapi rumah penginapan itu, dengan nyaring ia berkata, murid-murid Cho'an Chin Kei Allah Ma Giyok beramai, datang menghadap kepada Oaye To'cu dari To'o'atu. Di dalam tidak ada orang, Yok Heng memberitahukan. Sayang, sayang, kata Chie Ki yang membanting-banting kaki. Tapi ia lantas tanya muridnya, kau di sini, apa kau bikin? Hati Yok Heng sudah goncang karena melihat guru dan sekalian paman gurunya itu, maka atas pertanyaan itu, ia tidak lantas dapat memberikan jawabannya. Sementara itu Go Chin Baki mengawasi Ma Giyok, lalu ia lari menghampirkan, terus ia berseru, Oh, kau lah itu imam yang membantu aku menangkapi Raja Wali Putih. Lihatlah, sekarang itu sepasang Raja Wali telah menjadi besar sekali. Putri Mung Olya ini menunjuk pada burungnya sambil bersiul, atas mana kedua ekor burungnya itu lantas turun, menklok di kedua belah pundaknya. Ma Giyok tersenyum, ia mengangguk. Apakah dia pun datang ke selatan ini untuk pesiar? ia menanya. Putri ini tahu siapa yang dimaksudkan dengan dia itu, lantas saja ia menangis. Anda Kwe E Cheng telah dibikin celaka orang hingga mati katanya sengit. Totiang, tolong kau balaskan sakit hatinya. Ma Giyok terkejut hingga ia mencelat. Dengan bahasa Tiong Hoa ia lalu memberi keterangan kepada saudara-saudaranya perkataan putri itu. Kha U Chie Ki dan Ong Chie pun heran, dengan berbareng mereka lantas menanyakan apa sebenarnya telah terjadi. Putrinya Jeng His Kan segera menunjuk kepada Yokeng. Dialah yang membawa berita, katanya ia melihatnya sendiri, bilangnya. Coba kau tanyakan dia sendiri. Melihat si Nona kenal paman gurunya yang tertua, Yokeng berkhawatir, maka itu ia lantas kata kepada Tuli dan si Nona itu, kamu tunggu dulu di sebelah depan. Sana, aku hendak bicara sama beberapa imam ini. Sebentar aku susul kamu. Perkataan ini disalin oleh si Punggawa. Mendengar itu Tuli mengangguk, lantas ia ajak adik dan kawannya pergi ke depan, ke utara kampung itu. Siapa yang membunuh Kwe E Cheng Chie Ki menanya, bengis. Lekas bicara. Dalam takutnya Yokeng berpikir, Kwe E Cheng itu aku sendiri yang membunuhnya sendiri, sekarang aku mesti menimpakan kesalahan kepada siapa. Baiklah aku menyebut seorang lihai, supaya suhu mencari dia, supaya dia mengantarkan jiwanya sendiri, dengan begitu untuk selamanya aku bebas dari mara bahaya, maka dengan lagu suara sangat memenci, ia menjawab, dialah tocu dari Toho Ate. Menyusuli jawabannya Yokeng ini, dari kejauhan terdengar tertawa lebar yang samar-samar, disusul sama suara nyaring seperti bentroknya cecer rombeng, lalu disusul lagi sama suara yang perlahan sekali, tetapi meskipun perlahan, terdengarnya toh tegas. Suara itu seperti berputaran di luar kampung lantas pergi jauh. Akan tetapi Kha U Chie Ki kaget berbareng girang. Itulah tertawanya Chiu Su Siok, katanya. Ketiga Su Heng pergi menyusul kata San Put Jie. Rupanya suara cecer pecah dan suara memanggil tadi seperti lagi menyusul Su Siok, kata Ong Chie Et Magiok nampaknya berduka. Kelihatannya dua orang itu berkepandaian tidak ada di bawahan Chiu Su Siok, katanya. Entah mereka itu orang pandai dari mana? Chiu Su Siok bersendirian melawan dua musuh, aku khawatir, ia lantas menggoyang-goyangi kepalanya. Kha U Chie Ki dan tiga saudaranya mendengari pula, sekarang suara itu lenyap, rupanya orang telah pergi jauh beberapa hari hingga sulit disusul lagi. Ada tem suko bertiga, kita tidak usah mengkhawatirkan Su Siok, kata San Put Jie kemudian. Aku khawatir mereka tidak dapat menyandak, bilang Chiu Ye Ki. Coba Chiu Su Siok mendapat tahu kita berada di sini dan dia datang kemari. Oe Ye Yong dapat mendengar semua pembicaraan mereka itu, ia tertawa sendirinya. Ayahku bersama Si Bisa Bangkotan dan Tua Bangka berandalan tengah mengadu kepandayan lari katanya di dalam hatinya. Mereka itu bukannya lagi berkelawi. Umpama kata mereka benar lagi berkelahi, kamu beberapa imam hendak membantu, mana kamu dapat melawan Ayahku serta Si Bisa Bangkotan itu? Magyok yang sabar lalu mengibas tangannya, maka semua orang lantas masuk ke dalam rumah penginapan untuk pada berduduk. Eh, mari aku tanya kau kata Chie Ki pada muridnya. Aku mau tahu, sekarang ini kau dipanggil Wanyankeng atau Keng? Yo Keng takut sekali. Metsu gurunya itu sangat tajam memandang padanya. Kalau ia salah menjawab, jiwanya terancam bahaya. Maka lekas-lekas ia menjawab, jikalau bukannya Suhu serta Masuk Pei dan Ong Susyok yang memberi petunjuk, sampai sekarang tentu juga Teocu masih dalam kegelapan, masih Teocu tetap mengaku musuh sebagai Ayahku. Sekarang ini tentu sekali Teocu siu. Baru saja tadi malam berdua bersama adik Mok ini Teocu mengubur jenasa Hayah Bundaku. Senangkah H. Ucieki mendengar jawaban itu, ia mengangguk-angguk, air mukanya pun berubah tak bermuram lagi seperti tadi. Sebagai imam jujur, ia mempercayai orang. Juga Ong Chie tidak lagi mendongkol melihat sekarang Yo Keng ada bersama Liam Chu, yang tadinya diagusar karena keponakan murid itu menyangkal perjodohannya dengan Nona Bok. Kebetulan K. Ucieki melihat ke lantai tak kalah sinar matanya bentrok sama tombak buntung. Ia kenali itu sebagai senjatanya K. E. Siaotian. Ia lantas memungutnya, untuk diusap-usap. Nyata ia berduka. Pada 19 tahun yang lampau, katanya perlahan, di sini aku telah berkenalan dengan Ayahmu serta Pamanmu S. K. E. Sekarang sesudah belasan tahun lewat, aku melihat ini peninggalan tombaknya, sedang sahabatku itu telah pulang ke Alembaka. K. E. Cheng mendengar perkataan itu, ia berduka bukan main. Katanya dalam hatinya, K. H. Uta Tiang menyebutnya ialah sahabatnya Ayahku, tetapi aku sendiri tidak pernah melihat wajah Ayahku itu. Kemudian K. H. Ucieki tanya muridnya bagaimana caranya O. E. Y. Yoxu membunuh K. E. Cheng. Sudah terlanjur, Yo Kang lantas mengarang cerita. Ketiga imam itu menghela nafas, mereka berduka sekali. Mereka pun mengenal baik itu pemuda Shikwe. Selama itu hatinya Yo Kang tidak tenang. Ia pun telah berjanji kepada Tuli dan Gocin Baki. Apakah kamu berdua sudah menikah? Kemudian O. Chie tanya keponakan murid itu, yang ia awasi. Belum, sahut Yo Kang. Kali ini ia tidak berani berdusta. Lebih baik kalian lekas menikah Hong Chie et bilang. K. H. U. Suko, baiklah hari ini kau merecoki jodoh mereka, supaya mereka lantas menikah. O. E. Y. Yong dan K. E. Cheng saling mengawasi, dalam hatinya, mereka kata, benarkah malam ini kembali kita akan menonton sepasang pengantin? Yo Kang sementara itu telah berkata dengan cepat, terserah kepada Su Hu. Tapi Bok Liam Chu berkata, mesti dipenuhkan dulu satu permintaanku, yang menjadi syaratku, kalau tidak biarnya mati, aku tidak sudi menikah. Nona ini telah lama mengikuti ayahnya merantau, maka itu ia beda daripada Yang Ki. K. H. U. C. E. Ki tersenyum. Baiklah bilangnya. Apakah itu, Nona, kau bilanglah. Ayah angkatku telah dibikin mati oleh Wanyan Lieh, musuh negaraku, menyahut Nona Bok, maka itu dia mesti membalaskan dulu sakit hati ayahku itu. Bagus berseru C. E. Ki bertepuk tangan. Nona, pikiranmu cocok sama pikirannya si imam tua. Nah, anak Kang, bagaimana dengan kau? Kau setujukah? Syarat itu hebat sekali, tentu saja Yo Kang menjadi ragu-ragu. Selagi ia berpikir, bagaimana ia harus menjawab, di luar penginapan terdengar suara orang bernyanyi, suaranya serak, dan nyanyiannya ialah lagu Lian Ho'aloh, nyanyiannya bangsa pengemis. Nyanyian itu lantas disusul sama satu suara halus dan tajam, katanya, cuon-cuon besar sukalah berlaku murah hati, mengamal untuk satu bun saja. Mendengar suara itu, bok liam cu lantas berpaling, ia mengenali suara itu. Di ambang pintu terlihat dua orang pengemis, yang satu bertubuh jangkung dan gemuk, yang lainnya Kate dan kurus, dan si jangkung gemuk itu umpama kata sebesar empat kali tubuhnya si Kate kurus itu. Maka itu sangat luar biasa perbedaan di antara mereka berdua. Seng Tempo telah berselang banyak tahun, tetapi Nona Bok masih ingat peristiwa ketika usianya tiga pelas tahun dulu, ketika lukanya dimalut oleh pengemis itu, sedang Ang Chit Kong, yang menyukai si Nona, telah mengajari dia ilmu silat selama tiga HRI. Liam Chu hendak menghampirkan kedua pengemis itu, tetapi ia bersangsi Tempo. Ia melihat kedua pengemis itu lantas mengawasi tongkat di tangannya Yo Kang, lalu setelah mereka saling melirik, terus mereka menghampirkan pemuda itu. Dengan menyelangkan kedua tangan mereka, mereka memberi hormat. Magyok semua mengawasi kedua pengemis itu. Dengan hanya melihat tindakan orang dan gerakan tubuhnya, mereka mendapat tahu dua orang ini mestilihai ilmu silatnya. Mereka juga melihat di punggung orang ada tergendol delapan buah kantung goni, yang mana adalah tanda tingkatan tinggi dari kaum Kepang. Hanya mereka tidak mengerti kenapa keduanya demikian menghormat terhadap Yo Kang. Si pengemis kurus lantas berkata, Saudara yang baik, beruntung sekali yang di dalam kota Lim'an ini kau telah menemukan tongkat Pangcu kami. Sebenarnya kami telah mencarinya berputaran. Saudara, entahlah di mana tahu ke manakah perginya Pangcu kami meminta amal? Yo Kang heran diperlakukan demikian. Ia memegangi tongkat tetapi ia tidak tahu hal ihwalnya tongkat itu. Tentu sekali tidak tahu ia bagaimana harus menjawabnya. Adalah aturan kaum Kepang, melihat tongkat adalah sama seperti mereka menghadap Pangcu mereka sendiri, dari itu terhadap Yo Kang mereka berlaku sangat menghormat. Tetapi sekarang Yo Kang seperti tidak memperdulikan mereka, agaknya mereka bergelisah, lekas-lekas mereka menunjukkan sikap lebih hormat pula. Si pengemis gumuk turut berkata, katanya, pertemuan di Gakchiu sudah mendesak harinya, untuk itu kan tiang lo dari timur sudah bergerak ke barat. Yo Kang menjadi semakin tidak mengerti. Tadi ia mengasih dengar, hektometer sekarang ia mengasih dengar pula suaranya itu. Pengemis kurus pun berkata pula, oleh karena Teo Chu mencari tongkatnya Pangcu, tempo kami telah tersia. Siakan beberapa hari, maka sekarang setelah kita bertemu, seharusnya kita lantas berangkat. Maka itu baiklah sekarang Teo Chu beramai menemani padamu. Biar bagaimana Yo Kang dapat menggunakan otaknya. Memang ia ingin lekas-lekas menyingkir dari depan guru dan paman-paman gurunya itu. Maka ia lantas berlutut kepada mereka, katanya, Teo Chu ada mempunyai urusan penting, tidak dapat Teo Chu menemani kepada suhu beramai, dari itu, harap Teo Chu dimaafkan. Kahu Chi Ye Ki beramai percaya muridnya ini ada mempunyai urusan penting dengan Ke Pang, mereka pun tahu, Ang Chit Kong kenal baik dengan Ong Tiong, yang almarhum guru mereka, karena itu mereka tidak berani menahan Yo Kang. Malah sebaliknya, mereka berlaku hormat kepada kedua pengemis itu, yang sikapnya demikian halus. Bok Liam Chu pun suka turut. Bukankah ia ada kenal dengan dua pengemis itu? Maka ia juga memberi hormat pada Kahu Chi Ye Ki berempat, untuk pamitan. Begitulah, berempat mereka berangkat. Kahu Chi Ye Ki berempat bermalam di rumah penginapan itu untuk menantikan Tem Chie Toan bertiga. Baru besoknya tengah malam, mereka mendengar suara siulan panjang di luar kampung itu. San Put Chie lantas berkata, Cek Su Heng pulang. Ketika itu Kahu Chi Ye Ki berempat lagi bersama di tak kala mereka mendengar isyarat dari Kong Leng Chu Cek Tai Tong, atas mana Magiok lantas memberikan jawabannya perlahan tetapi terang. Cuma sebentar saja, lantas satu bayangan berkelebat dan Cek Tai Tong bertindak masuk. Oe Ye Yong belum pernah melihat imam itu, ia lantas mengintai. Malam itu malam tanggal 5 bulan 7, rembulan masih kecil, akan tetapi si situ si nona dapat melihat dengan tegas. Maka ia tampak seorang yang bertubuh gemuk dan tinggi besar, Romannya seperti seorang pembesar negeri, tangan baju dari jubahnya ada separuh, cuma sampai sebatas sikut adip pakaian dia ini berbeda sekali dengan jubahnya Magiok beramai. Cek Tai Tong ini, semasa belum menjadi imam, adalah seorang hartawan di Lenghai, Soa Tang, dia pun terpelajar tinggi, baru kemudian dia mengangkat Tong Tiong yang menjadi guru. Ketika ia menerima muridnya ini, Ong Tiong yang meloloskan jubah yang ia pakai, kedua ujung bajunya ia kutungi, jubahnya itu dikasihkan muridnya pakai. Ia pun kata, tidak ada bahaya, tidak ada tangan baju, maka kamu lah yang harus merampungkan sendiri. Huruf tangan baju ada sama suaranya dengan huruf menerimakan. Dengan itu mau diartikan, meskipun guru ini tidak memberikan banyak pengajaran, kepada satu muridnya, dengan peryakinan sendiri, si murid akan memperolah kemajuan. Cek Toi Tong mengingat baik-baik perkataan gurunya itu, maka selanjutnya ia tetap mengenakan jubah tangan buntung itu. Bagaimana dengan cuisusok? Tanya K.H. Uci Yee Ki yang tidak sabaran. Sebenarnya ia lagi bergurau atau benar-benar bertempur. Cek Toi Tong menggeleng kepala. Kepandaianku masih rendah sekali, setelah menyusul. Tujuh atau delapan li, aku lantas kehilangan cuisusok itu, ia menyaut. Tem Suko bersama lau Suko berada di sebelah depanku. Kau letih, Cek Sute, kau beristirahatlah, katani. Cek Toi Tong lantas duduk bersilah, untuk menjalankan pernafasannya. Di waktu tadi aku berjalan pulang, kemudian ia berkata pula, di Ciu Ong Bimau aku melihat enam orang, melihat roman mereka, mereka mestinya Kang Lam Lio Kho I yang K.H. U Su Heng Cari. Lantas aku menghampirkan mereka, nyata penglihatanku tidak keliru. Bagus kata Cie Ki Girang. Sekarang di mana adanya mereka itu? Sebenarnya mereka itu baru kembali dari Toho A Tu, Taitong memberi keterangan pula. Cie Ki terkejut. Sungguh mereka bernyali besar berani pergi ke Toho A Tu katanya. Pantas kita tidak dapat mencari mereka. Menurut keterangannya Tai Hiap Kuatin Oke, ketua dari Lio Kho Ai, mereka telah membuat perjanjian dengan Oaye Yoksu untuk pergi ke Toho A Tu, hanya setibanya mereka di pulau itu, Oaye Yoksu tidak ada. Mendengar kita berada di sini, mereka itu membilang bahwa dalam satu dua hari ini mereka hendak datang berkunjung. Kwe E Cheng mendengar pembicaraan itu, mengetagui semua gurunya tidak kurang suatu apa, ia girang. Sekali. Sementara itu, setelah lewat lima hari lima malam, kesehatannya pun sudah pulih separuhnya. Di hari keenam lohor kira jam tiga atau ompat, dari luar kampung sebelah timur terdengar suara siulan, atas itu Kho Uciye Ki berkata, lau supe kembali bersama seorang yang lihai, entah siapakah dia. Berlima mereka lantas berbangkit, untuk pergi keluar untuk menyambuti. In Cie pengjalan di belakang. Lantas mereka melihat Cie Hian bersama seorang tua yang rambut kumisnya sudah putih semua, bajunya pendek, sepatunya sepatu goni, sebelah tangannya memegang sebuah kipas besar, sembari berjalan ia berbicara sambil tertawa-tawa. Ketika dia sampai di muka penginapan, kepada lima anggota Chou An Chin Pei yang menyambutnya, dia cuma mengangguk sedikit. Agaknya dia tidak melihat metu kepada mereka itu. Tapi lau Cie Hian segera mengajarnya kenal, inilah Tia Chiang Cui Siang Piao Ki Wulo Chiang Puei yang namanya kesohor di seluruh negara. Hari ini kami bertemu dengannya, sungguh beruntung. Mendengar namanya Imam Shilawi itu, Oe Ye Yong tersenyum, dengan sikutnya ia membentur tubuh Kuei E Seng, siapa lantas tersenyum juga. Berdua mereka berpikir, marilah kita menyaksikan ini tua bangka penipu besar mempermainkan ini orang-orang Chou An Chin Kau. Lalu terdengarlah suaranya Magi berlimat, yang bicara sama orang Shikyu ini dengan sikap menghormat, sedang Kiu Chian Jin lantas mengasih dengar rocahwannya. Kemudian KHU Chiaki menanya apa lo Chiang Puei itu bertemu sama Chiu Pek Tong, paman gurunya itu. Loo Boan Tong menegaskan orang Shikyu itu. Dia telah dibinasakan oleh Ho Ye Yeok Su. Semua orang Chou An Chin Kau itu menjadi kaget sekali. Ah, tidak bisa jadi kata Chiehian selang sesaat. Baru saja Boan Puei melihat Chui Su Siok, karena larinya sangat keras, Boan Puei tidak dapat menyandak padanya. Kiu Chian Jin tertawa, ia tidak membilang suatu apa. Ia rupanya lagi berpikir bagaimana harus menelurkan kedustaannya. Lao Su Teh, tanya Chiehiki, apakah kau melihat tegas romanya itu dua orang yang mengejar Chiu Su Siok? Yang satu mengenakan jubah putih, yang lainnya jubah hijau panjang. Mereka itu sangat kencang larinya. Samar-samar aku melihat wajahnya yang berjubah hijau itu luar biasa sekali, mirip dengan mayat. Kiu Chian Jin telah melihat O-E-Yok Su di Kui In Chung, segera berkata, benar pembunuhnya Chiu Pek Tong si baju hijau itu ialah O-E-Yok Su. Lain orang mana bisa? Aku hendak mencegah sayang terlambat. Namanya Tia Chiang Sui Siang Piao Kiu Chian Jin sangat kesohor, enam imam Chona Chin Kau ini tidak menyangka bahwa orang tengah membohong, mendengar hal dibunuhnya Chiu Pek Tong, paman guru mereka itu. Mereka sangat berduka berbareng gusar. Temsuko dapat lari lebih keras daripada aku. Mungkin dia mendapat kesempatan melihat bagaimana caranya Susyok dibunuh, kata Chiehian. Aku khawatir Temsuko pun nampak bahaya, kata Sanput Jie yang berkhawatir. Ia berhenti tiba-tiba dan mukanya pucat. K.H. Ucieki lantas menghunus pedangnya. Mari kita menyusul serunya. Kita mesti menolongi dan membalaskan sakit hati. Jangan berteriak K. Ucianjin, yang khawatir mereka ini dapat mencari Chiupek atau O.E. Yoksu ketahui kamu berada di sini, segera juga dia bakal datang kemari. O.E. Laosia itu ada sangat jahat, aku si orang tua tidak dapat membiarkan dia. Aku juga tidak membutuhkan bantuannya lain orang, maka biarlah kamu berdiam saja di sini menantikan kabar baik dari aku. K.H. Ucieki semua sangat percaya dan menghormati orang tua ini, mereka tidak membantah. Pula, kalau mereka mengejar, mereka khawatir nanti mengambil jalan salah hingga jadi tidak dapat bertemu sama O.E. Yoksu, dari situ, suka mereka menanti saja. Maka mereka berjalan keluar mengantarkan kepergiannya orang tua itu, mereka sikapnya sangat menghormat. Setelah keluar dari ambang pintu, K. Ucianjin memutar tubuhnya seraya mengibaskan tangan serta mulutnya berkata, tidak usah kau mengantar sampai jauh. Meskipun O.E. Laosia lihai sekali, aku toh mempunyai jalan untuk mengalahkan dia. Kamu lihat. Ia tidak lantas berjalan terus hanya menghunus sebatang pedang dari pinggangnya, dengan itu ia menikam perutnya, hingga mereka menjadi kaget. 3. Dim dari pedang itu telah tertancap separuhnya. Akan tetapi si orang tua tertawa dan kata, di kolong langit ini, senjata tajam apa juga tidak dapat melukakan aku, maka janganlah tuon-tuon kaget dan takut. Jikalau aku menyusul tetapi tidak bertemu dan sebaliknya O.E. Laosia itu datang kemari, jangan tuon-tuon melayani dia bertempur, khawatir nanti kamu terluka, kamu tunggu saja kembaliku. Sakit hati Paman Guru, yang menjadi keponakan muridnya, tak dapat kami tidak membalasnya berkata K. Uciye Ki. Mendengar itu, K. Uciye Jin menghela nafas. Kalau begitu, terserah katanya, berduka. Ini dia. Takdir. Jikalau kamu hendak membalas sakit hati, satu hal kamu mesti ingat. Tolong L. Uciye Pue memberikan petunjuk, Magiyoh minta. K. Uciye Jin lantas mengasih lihat L. Umin sungguh-sungguh. Begitu kamu melihat O.E. Laosia, kamu metsi lantas mengepung dengan sungguh-sungguh katanya. Jangan kau bicara kendari sepatah kata juga. Kalau tidak, sukarlah sakit hati kamu terbalaskan. Ingat baik-baik. Habis berkata, ia memutar tubuhnya, untuk terus berlalu, pedangnya masih nancap terus di perutnya itu. K. Uciye Ki semua saling mengawasi dengan berdiri menjublak. Mereka ada orang-orang dengan pengetahuan dan pemandangan yang luas tetapi. Belum pernah mereka menyaksikan orang menublas perut demikian rupa, dapat bicara, tertawa dan berjalan dengan tenang. Maka itu maulah mereka menduga bahwa kepandaian orang tua itu sangat luar biasa. Sama sekali mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka telah dijual Kiyu Qian Jin. Pedang itu bertekuk tiga, kalau tekukan yang pertama membentur sesuatu, yang dua lagi segera ngelepot masuk, Jadi ujung pedang cuma mengenai ikat pinggang dan nancap, hanya nampaknya betul seperti terpendam di dalam perut. Dia telah menerima undangan wanyen liah, dia bertugas mulutnya menyebar racun kata-kata untuk membuatnya orang-orang gagah di jamannya itu bentrok satu dengan lain, Agar bangsa Kim, Kin atau Tsing, mendapat ketika menyerbu ke selatan, guna menumpas ala Hasong. Seperginya orang tua itu, KH Uci Ye Ki bernam tak tenang hatinya, sampai mereka tidak bernafsu dahar dan minum. Mereka terus menanti. Ketika tiba Seng tengah malam dari tanggal tujuh, mendadak mereka mendengar sama-sama suara orang di arah utara, Seperti dua orang saling susul, atau sebentar kemudian, tibalah dua orang itu di depan rumah penginapan. Enam orang Cho An Chin Kau ini duduk bersemadi di atas tumpukan rumput, Dengan itu jalan mereka memelihar diri semabil berlaku sabar sebisanya, Cuma In Chie Teng, yang latihannya masih lebih rendah, sudah tidur pulas. Mendengar suara itu, mereka lantas berlompat bangun. Musuh mengejar Tem Sute, berkata Magiok. Berhati-hatilah semua. Untuk Kwe E Seng, malam itu pun malam terakhir, guna memenuhkan waktu istirahat tujuh hari tujuh. Malam. Tindakan mereka itu besar fadahnya. Bukan saja Kwe E Seng sendiri sembuh lukanya di dalam, juga rapat lukanya di luar, Pula tenaga dalam mereka mendapat kemajuan besar. Tempo beberapa jam lagi adalah tempo yang terpenting. Tapi O E Ye Yong berduka dan berkhawatir kapan ia mendengar perkataannya Magiok itu. Kalau yang datang benar ayah, inilah hebat, pikirnya. Co An Chin Cipcu tentu bakal lantas menyerang dan mengerebuti, aku tak dapat keluar, untuk mencegah guna mengasih penjelasan. Bagaimana? Aku khawatir sangat mereka ini bakal bercelaka di tangan ayah. Kematian mereka itu tidak ada sangkutnya dengan aku sendiri, tidak demikian dengan Eng Ko Cheng. Eng Ko Cheng ada sangkutannya dengan mereka itu. Pasti Eng Ko Cheng akan bertindak, tidakkah itu bakal meludaskan usaha kita berhari-hari dan bermalam-malam ini, sedang ini adalah detik-detik terakhir? Aku khawatir, tidak cuma ilmu silatnya juga jiwanya akan terancam bahaya, maka ia lantas berbisik di kuping lawannya itu. Eng Ko Cheng, kamu mesti berjanji padaku, tidak peduli bakal terjadi apa juga yang besar dan penting, kau tidak boleh keluar dari sini. Kwe E Cheng mengangguk dengan lantas. Segera juga siulan terdengar di luar pintu penginapan. Taem Sutue, lekas mengatur barisan Tian Kong Pak Tau K.H.U.C.Y.Q. berseru. Mendengar nama barisan itu, Kwe E Cheng jadi sangat ketarik hatinya. Di dalam kitab Kew Im Chin Teng ada disebut-sebut nama bintang-bintang itu, sebagai pokok untuk pernyakinan kemahiran, penjelasan lainnya tidak ada, maka itu, ia ingin ketahui kepandainya Cho An Chin Cip Chu. Segera ia mengintai. Justru pemuda ini mengintai, justru pintu tergabrukan terbuka dan seorang imam melompat masuk, hanya di saat jubahnya berkibar dan kaki kirinya baru melewati ambang pintu, mendadak ia terhuyung dan mundur pula keluar. Inilah sebab musuhnya telah tiba dan sudah menyerang padanya. K.H.U.C.Y.Q. bersama Ong Chiet berlompat ke pintu, di mana mereka berdiri berendeng, kedua tangan mereka diajukan ke depan, maka tenaga mereka bentrok sama tenaga dari luar. Sebagai kesudahan dari itu, kedua imam ini mundur dua tindak, lawannya mundur dua tindak juga. Ketika ini digunai Tem Chietoan untuk berlompat masuk. Di bawah sinar rembulan terlihat tegas orang di luar itu awut-awutan rambutnya, mukanya ada dua goresan darahnya, pedang di tangan kanannya tinggal sepotong, entah bekas dikutungi dengan senjata apa. Setiba di dalam, tanpa mengucap sepatah kata, Tem Chietoan lantas duduk bersila, untuk bersemadi, sikapnya itu diturut oleh ke enam saudaranya. Di luar pintu lantas terdengar suara yang keras dan seram, imam tua si Tem, jikalau bukan nyonya besarmu memandang kepada Magiyok yang menjadi kakak seperguruanmu, pasti siang-siang aku telah mengantarkan jiwamu. Perlu apa kau memancing nyonya besarmu datang kemari? Siapa itu barusan yang membantu padamu? Kau terangkanlah kepada mayat besi dari hak-hang siang-siang set. Di tengah malam buta itu, suaranya Bue-e-tiu-hang ini membuatnya tubuh orang menggigil sendirinya. Setelah itu, kembali sunyi senyap. Apa yang dapat terdengar melainkan suara kutu? Hanya sebentar kemudian, terdengar suara seperti mereteknya tulang. Tulang dan otot-otot. Kue-e-cheng tau itulah tanda Bue-e-tiu-hang, yang rupanya hendak menyerbu ke dalam. Habis itu terdengar, sekali tertinggal sampai pula beberapa puluh tahun, itulah senandungnya Magiyok, suaranya halus dan sabar. Lalu Tem Chie Toan menyambungi, dengan rambut kusut jalan sepanjang hari bagaikan edan, suara itu besar dan kasar, hingga Kue-e-cheng mengawasi anggota Chuan Chin Chie Chiu yang kedua ini, muka siapa berdaging dan berotot, alisnya gompiok, matanya besar, tubuhnya besar dan kekar. Sebelum menyucikan diri, ialah asal tukang besi di Soatang, tabiatnya jujur dan polos, dari itu, gelarannya ialah Tiang Chin Chiu. Orang yang ketiga bertubuh keit dan kurus, mukanya seperti kera. Dialah Tiang Seng Chulau Chie Hian, yang turut bersenandung. Di bawah pesa Ben Hai Tong menanam bibir, dia bertubuh kecil tetapi suaranya nyaring sekali. Tiang Chun Chukah H. Chie Kipun menyambuti, di dalam perau di antara daun teratai ada Dewa Tayet Sian, Ia lantas disambungi Giyok Yang Chuong Chie Tak Ada Beda Maka Boleh Keluar Dari Batok Kosong. Kong Leng Cu Cek Tai Tong turut bersenandung juga, ada orang yang dapat sadar sebelum dilahirkan, ia dituruti oleh Cheng Cheng San Jin San Put Chie, katanya, pergi keluar sambil tertawa dan merdeka bebas. Sebagai penutup bersenandung lah Tan Yang Cuma Giyok, Megadita Lagasi O, Rembulan Di Langit. Bu E. Tiau Hang terkejut mendengar suara mereka itu, suara yang menandakan tenaga dalam yang mahir. Maka berpikirlah dia, mustahilkah Coan Chin Chichu berkumpul di sini semua? Ah, tidak bisa jadi. Kecuali Magiok, suara mereka itu lain. Selama di jurang di padang pasir Mongolia, Bu E. Tiau Hang pernah mendengar suara Magiok serta Kang Lam Liu Ko Ai yang menyamar sebagai Coan Chin Chichu, dengan kupingnya enak jeli sekali, ia bisa ingat dan memberdakan suara orang. Ia tidak mempunyai meta, maka itu ia mengandal pada kupingnya. Sekarang ia mendengar suara yang lain sekali kecuali suara Tan Yang Cuma Giyok. Sampai sekarang ia masih belum tahu bahwa dulu hari ia telah diperdayakan Magiok. Mata Tiang ia lantas menanya, Semenjak kita berpisah, bukankah kau baik-baik saja? Ia masih ingat imam itu, yang dulu hari itu berlaku baik terhadapnya, dari itu, mengenai perbuatannya Tem Chie Toan, ia masih memandang ketua Coan Chin Chichu itu. Sebenarnya, ketika Chie Tong gagal menyusuk Chiu Pek Tong, di tengah jalan ia melihat salah satu Hek Hang Seng Set ini, yang lagi berlatih. Ia tahu Tiao Hang sangat jahat, ia memikir untuk menyingkirkan si jahat ini dari dalam dunia. Ia berhati mulia, tak tega ia menyaksikan Tio Hang berlatih dengan sasaran orang hidup. Maka ia lantas menyerang. Di luar dugaannya, ia dikalahkan. Tiao Hang mengenali orang ada iman dari Coan Chin Kau, ia ingat Magiok, maka ia cuma melukainya, tidak mau ia merampas jiwanya, meski begitu, ia mengejar terus sampai di rumah penginapan itu. Terima kasih, terima kasih menyahut Magiok. Toho Atu dengan Coan Chin Kau tidak mendendam. Tidak bermusuh, apakah benar gurumu bakal segera datang kemari? B. E. Tiao Hang melengak. Untuk apa kamu menanyakan guruku? Ia menanya. Tapi K. H. U. C. Y. K. bertabiat keras. Ia membentak, perempuan siluman. E. K. S. K. suruh gurumu datang kemari, supaya dia belajar kenal dengan kepandainya Coan Chin Cipcu. Kau siapa? Tanya Tiao Hang gusar. K. H. U. C. Y. K. pernahkah kau mendengar namaku? Tiao Hang mengasih dengar suaranya yang aneh, tubuhnya mencelat. Ia menyerang ke arah dari mana suara jawaban itu datang, tangan kirinya menutup diri, tangan kanannya menjembak, mencengkeram ke kepala. K. E. Cheng mengetahulihainya B. E. Tiao Hang, bahwa serangannya itu sangat hebat, biar Cieki lihai, tak dapat ia melawan keras dengan keras. Akan tetapi dia melihat si imam tetap duduk bersilah, tidak mau menangkis, tidak mau berkelit, ia menjadi kaget. Celaka katanya dalam hatinya. Kenapa K. H. U. Totiang bernyali begini besar? B. E. Tiao Hang mengarah batok kepalanya K. H. U. Cieki, selagi ia menjambak itu, mendadak datang serangan angin dari kiri dan kanannya. Itulah serangan berbareng dari L. U. Ciehian. Berdua Ong Cip It ia mau melanjutkan serangannya itu, maka tangan kirinya dikibaskan, guna menangkis. Diluar dugaannya, hebat serangan angin itu, tidak dapat ia menghalaunya, maka terpaksa ia berlompat mundur. Sambil jumpalitan. Ciehian dan Cieit, dengan tenaga dalam Im dan Yang, telah menggabungkan diri. Ia menjadi kaget dan heran. Ia menyangsikan itulah serangan orang Coan Cinkau. Maka ia lantas berseru dengan pertanyaannya, apakah Ang Cip Kong dan Toan Hongya ada di sini? Kitalah Coan Cink Cip Chu berkata K. H. U. Cieki tertawa. Di sini mana ada Ang Cip Kong dan Toan Hongya? Tiau Hang bertambah heran. Si Imam Tua Sitem bukan tandinganku, kenapa di antara saudara-saudaranya ada yang begini lihai pikirnya? Apa mungkin kepandaian mereka berlainan tanpa memperdulikan tingkatan mereka tua atau muda? Kue E. Ceng pun heran seperti Tiau Hang melihat K. H. U. Cieki terbebaskan oleh Lau Cieion dan Ong Cieit itu. Hebat Tiau Hang kena dibikin terpental mundur. Ia menduga kedua imam itu berimbang sama si mayat besi. Memang cuma Ang Cip Kong, Ciu Pek Tong, O. E. Ye. Yok Su dan O. Yang Hang yang mempunyai tenaga demikian besar. Kalau Chaon Chin Cicu, inilah aneh. Tiau Hang beradat keras, kepalanya besar. Kecuali burunya, ia tidak takut siapa juga. Makin ia terhajar, makin ia penasaran. Demikian kali ini. Setelah berdiam sebentar, tangannya meraba ke pinggangnya. Ia mengsaih keluar cambuk lemasnya, Tok Liong Gin Pian, cambuk perak si naga beracun. Ma Totiong, maafkan, hari ini terpaksa berlaku kurang ajar katanya. Kata-kata yang baik Ma Gyeok menjawab. Aku hendak menggunia senjata, maka itu, kamu hunuslah senjata kamu kata si buta. Kami bertujuh, kau sendirian, berkata Ong Cieit kau pun tidak bisa melihat apa-apa. Maka itu, biar bagaimana kami tidak dapat menggunakan senjata. Kami akan tetap duduk bersilah, kau majulah. Tiau Hang bersuara dingin. Jadi kamu hendak melayani cambuk peraku dengan duduk diam saja tanyanya. Ah, perempuan siluman Cieki membentak. Malam ini malam ajalmu tiba, buat apa kau masih banyak omong lagi? Hektometer Tiau Hang berseru di hidungnya, sedang tangannya lantas di ayun, hingga cambuknya terus meluncur ke arah Sanput Jiei. Cambuk panjang yang banyak gaotannya itu bergerak perlahan bagaikan seekor ular besar berlegot. Oe Ye Yong memasang kuping mendengarkan kedua pihak mengadu mulut, ia tahu cambuknya Tiau Hang lihai sekali, maka heran Coan Cincit cuma melayani tanpa senjata dan tanpa bergerak juga dari tempatnya bercokol masing-masing. Ia menjadi ingin melihat. Ia menarik Kue E Seng, agar kawan itu menyingkir. Buat ia menggantikan mengintai. Begitu ia menyaksikan caranya tujuh imam itu berduduk, ia menjadi haran. Itulah keletakan bintang-bintang Paktau, pikirnya. Ah, tidak salah, barusan KH Utot yang menyebutkan tentang Tian Kong Paktau. Inilah rupanya barisan. Itu. Oe Ye Yong Su mengerti ilmu alam, ketika Oe Ye Yong masih kecil, suka ia membawanya berangin waktu malam, maka sambil mengasih anak itu duduk di pangkuannya, sering ia menunjuk ke langit dan memberitahukan kepada si anak tentang bintang-bintang. Oe Ye Yong ingat benar petunjuk ayahnya itu, maka sekarang, dengan sekali lihat, ia ketahui Chuan Chin Chit Chu ini telah menempatkan diri sebagai tujuh bintang Paktau itu, bintang-bintang utara. Di antara Cuh Imam itu, Ma Giok yang mengambil kedudukan Tian Kie, Tem Chietoan Tian Soan, Lau Chie Hian Tian Hie, dan KH U Chie Ki Tian Koan, sedang Ong Chiet Giok Heng, Cek Ai Tong Keyang, dan San Put Jiao Kong. Kedudukan Tian Koan paling penting, dia yang menghubungi yang tiga dengan yang tiga lagi, dari itu kedudukan ini ditempati KH U Chie Ki yang ilmu kepandainya paling lihai. Yang kedua yang penting ilha Giyok Heng, maka itu diambil Ong Chieto E Ye Yong sangat cerdas, selagi Kue E Cheng menguasi sekian lama tapi tak mengerti suatu apa, ia hanya menampak sekelebatan, lantas ia mengerti. Tujuh Imam itu menggabungkan diri dengan tangan kiri mereka menyambung sama tangan kanan. Sambungan tangan itu mirip dengan tangan dia dan Kue E Seng, guna membantu pemuda ini mengobati diri. Cambuknya Tiao Hang bergerak perlahan ke arah kepala San Put Jie. Kelihatannya saja perlahan, ancamanannya sebenarnya hebat. Imam wanita itu tetap tidak bergerak. Selagi mengawasi, O E Ye Yong melihat jubah orang, di situ ia mendapatkan sulaman sebuah tengkorak. Ia heran, hingga ia berpikir, Cho An. Chin kawada dari kalangan murni, kenapa jubahnya sama dengan jubah Tiao Hang dari kalangan sesat ia pasti tidak tahu. Tempo Ong Tio Hang yang menerima muridnya ini, dia telah menghadiahkan gambar tengkorak dan murid ini, yang ingat budi burunya, lantas menyulamkan itu pada jubahnya. Di saat cambuk hampir mengenai sasarannya, ialah bagian gigi dari tengkorak di jubah San Put Jie itu, tiba-tiba cambuk itu berbalik sendirinya, berbalik dengan kaget bagaikan kepala ular kena dibacok, bagaikan anak panah melesat, menyambar kepada pemiliknya. Tiao Hang kaget, tidak sempat ia menggerakkan tangannya, sebab tangannya itu bergetar, terpaksa ia kelit kepalanya, hingga ujung cambuk lewat di atas rambutnya. Sungguh berbahaya, ia kata dalam hatinya. Sesudah itu baru ia dapat menguasai pula cambuknya itu. Ia lalu menyerang ke arah Magyok dan Kahu Chieki. Dua-dua imam itu duduk diam adalah Tem Chie Toan dan Ong Chieet yang menyerang dan membuatnya cambuk mental. Oe Ye Yong memasang mata, ia dapat melihatnya. Kalau satu imam menangkis, ia menggunai sebelah tangannya dan tangan yang lain diletaki di pundak seorang saudaranya. Ia lantas mengerti. Kero mereka itu sama dengan caranya sendiri mengobati Kwe Ceng. Itu artinya, tujuh orang menggabung tenaganya melawan We E Tiao Hang satu orang. Apa yang dinamakan barisan bintang Tian Kong Pak Tau ini adalah semacam ilmu kepandayan paling mahir dari kaum Choan Chin Kau. Itulah karya ciptaannya Ong Tiong, yang, sesudah imam itu memutar otaknya melatih diri dengan bersusah payah. Dan mengambil tempo lama. Untuk melayani lawan, tak usah orang diserang sendiri yang menangkis atau berkelit, hanya kawan di sampingnya yang membalas menyerang. Kalau kawan ini menyerang, tenaganya jadi berlipat ganda kuatnya, sebab ia dibantu oleh yang lain-lainnya. Tiao Hang mencoba kagi beberapa kali, habis itu, berbareng heran, ia menjadi berkhawatir. Lama-lama ia merasa, kalau ia menyerang, bukan lagi cambuknya dibikin terpental seperti semula hanya seperti ditarik, meski ia masih dapat menggunai itu, kalangan bergeraknya cambuk seperti diperciut. Syiasya ia mencoba untuk menariknya, guna mengulurnya. Ia merasa dirinya terancam tetapi ia masih penasaran. Tak mau ia membiarkan cambuknya dirampas oleh musuh-musuh yang melawannya sambil duduk bercokol saja. Tapi karena ia penasaranan bersangsi, ia melenyapkan saatnya yang baik. Coba ia melepaskan cekalannya dan lompat mundur, tentu ia selamat. Kalau barisan bintang-bintang utara itu bergerak, kecuali oleh pemegang pusat Tian Ku'an, gerakannya tidak dapat dihentikan. Bahkan ketujuh imam itu bergeraknya semakin cepat. Wee Tiao Hang menggertak gigi. Ia tahu, kalau ia terus melawan, ia bakal celaka. Maka itu, dengan berat, ia terpaksa melepaskan juga cambuknya. Tetapi sekarang sudah kasep. Laut Chiehian sudah lantas menarik dengan kares. Dengan menerbitkan suara, cambuk menghajar dinding tembok, hingga rumah penginapa itu bergetar, genting-gentingnya pada berbunyi, debu meluruk jatuh. Menyusul itu tubuhnya Tiao Hang terbetot satu tindak ke depan. Tindakan cuma satu tetapi itulah tindakan yang memutuskan. Kalau tadi ia melepaskan cambuknya dan lompat, lalu lompat pula mundur, ia bisa memutar tubuhnya untuk lari keluar. Mungkin ia bakal disusul tetapi tidak nanti ia tercandak. Di dalam saat berbahaya ini, ia masih mencoba memelah diri. Ia menjambak ke kiri dan kanan. Ia segera kebentrok tangannya San Put Chiehian dan Ong Chiehian menyusul itu. Magiok dan Cek Taitong pun menyerang dari belakang. Ia majukan kaki kirinya setengah tindak, sambil berseru nyaring, ia menerbangkan kaki kanannya. Dengan begitu dengan saling susul ia menendang lengannya kedua imam yang belakangan itu, di jalan darah GW Akuhan dan WE Chong. Bagus KHA U Chiehiki dan Lao Chiehian memuji. Dengan saling susul, mereka ini menolong dua saudaranya dari bahaya itu. Kaki kanan Tiau Hang belum lagi menginjak tanah, kaki kirinya sudah bergerak pula. Dengan begitu ia menyingkir dari serangannya Chiehiki dan Chiehiet ketika kaki kanan itu diturunkan, ia maju lagi satu tindak. Dengan begini berarti ia telah masuk semakin dalam ke dalam barisannya ketujuh imam. Itu artinya, kecuali ia dapat merobohkan salah satu musuh, ia tidak mempunyai jalan lagi untuk nerobos keluar dari dalam barisan itu. Oe Ye Yong heran dan terkejut. Di antara sinar rembulan ia menyaksikan Tiau Hang dengan rambut panjang inek awut-awutan itu, berlompatan pergi datang dan tangan dan kakinya menjambak dan menendang tak hentinya. Hebat setiap jambakan dan tendangannya itu mengasih dengar suara angin. Tidak peduli segala gerakannya itu, yang hebat, maka Chuan Chin Chiehichu tetap bercokol tak bergeming, cuma tangan mereka yang ekerja, saling sambut dengan rapi, tetap mereka mengurung si mayat besi. We E Tiau Hang telah berkelahi dengan menggunai dua macam ilmu silatnya, yaitu pelbagai jambakan Kiu Impekut Giau dan hajaran Chuliesim Chiang yang dasyat, ia terus mencoba untuk menerjang keluar tetapi selalu ia gagal, saban-saban ia tertolak mundur. Saking gusarnya, ia sampai berkoa-koa secara aneh. Sekarang ini, kalau Chuan Chin Chiehichu menghendaki nyawa orang, cukup mereka melakukan satu penyerangan, akan tetapi mereka atau salah satu di antaranya, tidak mau menurunkan tangan yang terakhir. Mulanya Oe Ye Yong Heran, atau sebentar kemudian ia sabar. Ah, aku mengerti sekarang katanya dalam hatinya. Terang mereka ini meminjam We E Su Chi untuk melatih barisan bintang mereka ini. Memang sukar dicari orang yang sekosen suci, yang dapat dipakai menguji barisannya ini. Rupanya mereka hendak memikir lawannya letih hingga mati sendirinya baru mereka mau berhenti. Tanda petik. Dugaan Nona Oe Ye ini cocok separuhnya. Memang benar Magiok beramai memakai Tiau Hong sebagai kawan berlatih, tetapi untuk menginasakan, itulah mereka tak pikir. Tidak gampang mereka melakukan pembunuhan. Sampai di situ, Oe Ye Yong tidak mau menonton lebih lama pula. Ia tidak berkesan baik terhadap We E Tiau Hong, si suci, kakak seperguruan, toh ia tak tega mengawasi lebih jauh. Maka itu, ia berikan tempat mengintainya kepada Kue E Cheng. Maka sekarang ia cuma mendengar, angin serangan sebentar keras sebentar kendor, tandanya pertempuran masih. Berlanjut terus. Kue E Cheng menonton tetapi ia tetap tidak mengerti akan kera berkelahinya ketujuh imam itu. Mereka menggunai kedudukan bintang Pak Tau, Oe Ye yang membisiki. Apakah belum pernah melihatnya? Baru sekarang pemuda ini mendusin. Ia ingat bunyinya kitab kedua dari Kiu Im Chin Keng. Sekarang ia mengerti sendirinya. Karena itu ia menjadi tertarik hingga tanpa merasa ia berlompat bangun. Oe Ye Yong kaget, segera ia menahan. Kue E Cheng pun sadar, lekas-lekas ia berdiam. Tapi ia masih mengintai pula. Sekarang ia mengerti betul kegunanya barisan Tian Kong Pak Tua Witu. Ketika di Toho Atu menyaksikan Ang Chit Kong menempur Oe Yang Hong ia memperoleh kemajuan besar, kali ini ia mendapatkan kemajuan serupa. Dengan begitu, pengetahuannya menjadi bertambah. Lama-lama maka letilah Bue E Tiao Hong, ia hampir tak dapat bertahan pula. Di lain pihak, juga tenaganya Coan Chin Chit Chu agaknya berkurang, mereka mulai kendor. Justru itu di pintu terdengar suara orang. Saudara Yok, kau maju lebih dulu atau kau suka mengalah untuk aku mencoba-coba demikian suara itu? Kue E Cheng terkejut. Ia mengenali baik suaranya Oe Yang Hong. Entah kapan datangnya si Tok, si Bisa dari barat itu. Juga Coan Chin Chit Chu kaget semuanya, dengan serentak mereka melirik ke arah pintu. Di samping pintu itu berdiri berendeng dua orang, yang satu bajunya hijau yang lainnya putih. Mereka mengetahui akan adanya musuh-musuh yang tangguh, dengan berbareng mereka berseru, dan dengan berbareng mereka menghentikan pertempuran untuk berbangkit berdiri. Bagus betul berkata Oe Ye Yok Su, tujuh rupa bulu campur aduk ini mengepung satu muridku. Saudara Hong, jikalau aku memberi pengajaran kepada mereka, bisakah kau membilangnya aku menghina kepada yang muda? Oe Yang Hong tertawa, ia menyahuti, mereka yang terlebih dulu tidak menghormati kau. Jikalau kau masih tidak mengasih lihat sedikit dari ilmu kepandayanmu, pasti ini kawanan anak muda tidak mengetahui lihainya pemilik dari Toho Atsu. Ong Chie pernah melihat Ong Xia dan Si Tok di Hoasan, heran ia mendapatkan orang muncul berbareng dengan tiba-tiba, hendak ia maju untuk memberi hormat. Atau Oe Ye Yok Su sudah maju dengan sebelah tangan terayun. Ia hendak menangkis tapi sudah tidak keburu, maka dengan satu suara plok pipinya kena digaplok, tubuhnya lantas terhuyung, hampir ia menubruk lantai. Kahu Chieki kaget sekali. Lekas kembali ke tempat masing-masing ia berseru. Akan tetapi belum sempat saudara-saudaranya itu menaati seruannya atau plak-plok tak hentinya, dengan bergantian mukanya Tem Chie To'an, Lau Chie Hian, Cek Taitong dan San Put Jie telah tergaplok seperti muka Ong Chie setelah itu bayangan pun berkelebat ke mukanya Tiang Chun Chu sendiri. Demikian rupa, hingga tak tahu ia bagaimana harus menangkisnya, maka tidak ayah lagi, ia mengibas tangannya, mengarah dadanya Oe Ye Yok Su.